Saya tidak mau. Wajah Sutong penuh dengan kelelahan. Ketika dia mengucapkan tiga kata ini, ada ketidakberdayaan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Kamu tidak mau. Zhang Fan mengerutkan kening. Meskipun kata-kata Sutong tidak masuk akal, itu tidak memengaruhi pemahamannya. Memikirkan reaksi Sutong saat melihat boneka pembelah dewa, serta rasa lelah dan kesedihannya saat ini, tidak sulit untuk melihat apa yang tidak ingin dia lakukan. Sebagai bagian dari Yuan Shen yang terpecah, kamu sebenarnya tidak ingin kembali menjadi salah satunya. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zhang Fan. Yuan Shen itu padat dan murni. Ia adalah eksistensi yang telah melampaui hukum langit dan bumi, itulah sebabnya ia memiliki efek umur panjang dan ajaib karena tidak layu seperti tanaman. Yuan Shen yang terkondensasi seperti ini secara alamiah adalah satu. Kecuali beberapa teknik rahasia, ia tidak dapat dibagi sama sekali. Bahkan jika dibagi, kembali menjadi satu adalah naluri yang tertanam di intinya. Sekarang Sutong berkata dia tidak mau, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak terkejut. Sementara dia terdiam, Kaisar Perang Sutong terus berbicara dengan suara yang sangat lelah dan tua, mengapa kau memaksaku keluar. Sembari bicara, dia mengulurkan tangan dan meraih kekosongan. Kemanapun telapak tangannya bergerak, rawa berwarna merah darah muncul entah dari mana. Telapak tangannya bergerak melewati rawa itu, dan ketika dia menariknya kembali, ada bola berwarna merah darah di tangannya. Bola berwarna merah darah itu menggeliat, seolah-olah itu adalah lumpur yang dicampur dengan banyak air. Bola itu terus berubah menjadi berbagai macam bentuk di telapak tangan Pamantong. Selama proses ini, semangat juang yang kental terpancar. Bukan karena bola, lumpur, ini disengaja, tetapi karena itu adalah kondensasi semangat juang. Dari mana datangnya semangat juang yang murni seperti itu? Zhang Fan akhirnya tergerak. Ia menatap seluruh proses itu tanpa berkedip. Dalam sekejap, sosok seekor harimau perlahan terbentuk. Pada titik ini, pupil Zhang Fan mengecil. Dia kurang lebih memahami asal-muasal sebenarnya dari semangat juang dan binatang buas. Setelah terdiam sejenak, dia berkata perlahan, Kalau kamu tidak mau keluar, bagaimana aku bisa memaksamu? Yang dimaksud Zhang Fan adalah Sutong bersembunyi di tempat ini dan tidak pergi jauh. Jelas dia sedang bimbang dan bahkan dia tidak bisa mengambil keputusan. Pada akhirnya, naluri untuk membelah jiwa tidak mudah ditolak. Bagaimana keraguan kaisar perang Sutong bisa luput dari pandangannya? Mendesah. Sutong menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menghela nafas panjang. Merasakan kelelahan dan kesedihan dalam ekspresi dan suaranya, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Dia mengerti bahwa Sutong takut, tidak mau, dan tidak mau. Ia tidak ingin kembali seperti dulu, saat ia hanya terobsesi dengan alkimia dan pemalu seperti tikus dan lemah seperti ayam. Meskipun ia adalah seorang kultifator transformasi semi-dewi dan telah mencapai keabadian, itu tetap tidak berguna. Tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah satu kesatuan. Zhang Huang Sutong yang mengagumkan di sini dan dan si Sutong yang gemetar di prasasti batu penjaga rumah besar adalah dua sisi mata uang yang sama. Setelah memahami ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Setelah kehilangan kelemahan dan obsesinya dengan alkimia, Sutong membangun mentalitas seorang ahli dalam dirinya. Itulah sebabnya ada kaisar pertempuran Sutong. Sekarang, jika aku ingin dia kembali ke masa lalu dan kembali ke keadaan itu, itu tidak ada bedanya dengan membuat seorang ahli top kehilangan kekuatannya dan tenggelam dalam sumur manusia. Berapa banyak orang yang bersedia melakukan itu? Zhang Fan tahu bahwa kaisar perang Sutong, yang memiliki pemikiran seperti itu dan karena mereka adalah orang yang sama, juga ingin menjadi utuh bahkan ketika dia takut. Itulah sebabnya dia berjuang, berkonflik, dan kesakitan. Melihat situasi ini, Zhang Fan diam-diam mengambil keputusan, di masa depan, aku pasti tidak akan menggunakan metode pemisahan jiwa ini. Mungkin bermanfaat untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya akan menjadi bencana yang tidak dapat diperbaiki. Dia hampir ketakutan. Ketika sampai pada misteri jiwa dan misteri jiwa, itu memang misterius dan tidak dapat dipahami. Saat ini, yang ada di depannya adalah malapetaka perpecahan jiwa. Bagaimana mungkin dia bisa mengulang kesalahan masa lalu? Seolah-olah kata-kata Zhang Fan telah menyentuh titik sakit di hatinya, kaisar perang Sutong tidak berbicara lagi. Dia menundukkan kepalanya lagi dan terus meremas dengan telapak tangannya yang setipis akar pohon tua. Zhang Fan tidak mengganggunya dan menonton dengan tenang. Setelah beberapa waktu, seekor harimau seukuran-saku seukuran telapak tangan akhirnya terbentuk. Meskipun harimau ini hanya berbaring diam di sarangnya, auranya seperti harimau buas yang berada jauh di dalam pegunungan. Seratus binatang buas tidak berani bersuara. Ditambah dengan semangat juangnya yang membara, auranya menunjukkan angin sepoi-sepoi seorang raja. Senyum muncul di wajah kaisar pertempuran Sutong, dan dia dengan lembut melepaskannya. Melolong. Angin bertiup dari harimau, dan harimau itu meraum di hutan. Sebuah bola cahaya merah darah melompat keluar dari telapak tangannya, dan raungan harimau itu membawa serta angin kencang yang mendatangkan malapetaka di gunung kecil itu. Harimau yang buas sekali. Puji Zhang Fan dalam hati. Tidak ada tanda-tanda kerja manusia pada binatang yang baru saja diciptakan ini. Selain dari semangat bertarungnya yang membara, ia memiliki aura harimau yang ganas dan sikap seperti raja seratus binatang buas. Sungguh menakjubkan. Sementara Zhang Fan merasa kagum, dia tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang Dewi Nuwa yang ada dalam mitos dan legenda di kehidupan sebelumnya, sang ibu legendaris dari ras manusia. Dia menciptakannya dengan cara mengaduk tanah dan menambal retakan di langit, dan ketenarannya menyebar sepanjang masa. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk berkata, Senior Sutong, mengapa Anda tidak menciptakan manusia? Ya, mengapa tidak menciptakan manusia? Bagaimanapun juga, binatang buas ini adalah binatang buas. Bagaimana bisa ia dibandingkan dengan ras manusia, yang dicintai oleh surga dan sangat beruntung? Ras manusia yang diuleni dengan cara ini mungkin tidak sebanding dengan manusia asli, tetapi tidak kalah dengan ras asing perbatasan utara dan orang-orang awan langit. Kalau begitu, sebagai pencipta ras ini, Sutong juga akan sangat beruntung dan berjasa untuk melindungi dirinya sendiri. Bukankah itu akan menjadi hal yang terbaik? Mendengar perkataan itu, ekspresi kesakitan tampak di wajah Kaisar Perang Sutong, dan tangannya pun tidak dapat menahan diri untuk tidak membeku. Mengapa kamu tidak menciptakan manusia? Sutong tersenyum pahit, dan ekspresi yang sangat pahit muncul di wajahnya. Seolah merasakan sakit di hati penciptanya, harimau yang baru lahir itu meraung ke arah Zhang Fan. Kemudian, ia meringkuk di samping Sutong dan mengusap kepalanya ke kaki Sutong seolah-olah sedang menghiburnya. Spiritualitas seperti itu, dan diremas begitu saja. Kegelisahan dalam hati Zhang Fan benar-benar tak terlukiskan. Inilah sang pencipta. Bagaimana Sutong bisa mencapai alam seperti itu? Apakah ini sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang ahli jiwa esensi? Bahkan para dewa di surga pun tidak punya cara seperti itu, kan? Zhang Fan sangat terkejut. Sebenarnya, apa yang dia katakan tidak akurat? Belum lagi para dewa di surga, bahkan dewa iblis purba dan Kaisar Suci Ras Manusia tidak berani mengatakan bahwa mereka menciptakan sesuatu. Itu adalah cara yang hanya bisa dilakukan oleh penguasa langit dan bumi di awal dunia. Kecuali dia menggunakan objek eksternal, itu bukanlah wilayah yang bisa dijangkau oleh makhluk hidup paskanatal. Pusaran merah darah itu pasti misterius. Pikiran Zhang Fan jernih, dan dia tahu bahwa jawabannya pasti ada di pusaran merah darah yang melintas. Di bawah kenyamanan harimau yang baru lahir, Sutong juga tersadar kembali. Dia membelai tubuh harimau itu dengan penuh kasih sayang dan kemudian menepuk kepalanya. Harimau itu merengek beberapa kali, seolah mengucapkan selamat tinggal, lalu menatap tajam ke arah Zhang Fan, seolah memperingatkannya. Akhirnya, ia berjalan menuruni gunung dengan enggan. Dari awal hingga akhir, spiritualitas harimau ini tidak kalah dengan binatang iblis. Ia tidak kaku seperti boneka, tetapi memiliki pikiran dan spiritualitasnya sendiri. Dari titik ini saja, dapat dikatakan bahwa cara Sutong dapat disebut penciptaan. Mengapa kamu tidak menciptakan manusia? Mengapa saya tidak ingin menciptakan manusia? Sutong menarik kembali pandangannya, menatap Zhang Fan, dan menggelengkan kepalanya saat berbicara. Oh, saya ingin mendengar rinciannya. Dari suara Sutong, Zhang Fan dapat dengan jelas merasakan penyesalan dan kekecewaan, serta kesepian tanpa batas. Setelah berada di sini selama bertahun-tahun, dia hanya memiliki binatang berserk sebagai teman, dan surga minggu sebagai musuhnya. Dia bahkan tidak memiliki sesama anggota klan, dan hanya bisa bertarung, bertarung, bertarung. Meskipun dia disebut kaisar perang, sulit baginya untuk merasa kesepian. Sutong tidak menjelaskan secara langsung, tetapi mengulangi tindakannya sebelumnya, sambil memegang gumpalan berwarna merah darah di tangannya. Lihat saja sendiri. Sutong menghela nafas, lalu memfokuskan pikirannya dan tidak mengatakan apapun lagi. Zhang Fan berada beberapa kaki jauhnya, dan dia menyaksikan, gumpalan lumpur berwarna merah darah berubah di telapak tangan Sutong, secara bertahap membentuk sosok manusia. Sutong telah melakukan hal serupa berkali-kali selama bertahun-tahun. Zhang Fan bahkan bisa merasakan bahwa gerakan Sutong selama proses menguleni menjadi bentuk manusia jauh lebih terampil daripada kelinci dan harimau sebelumnya. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Pada saat ini, dia sudah tahu dalam hatinya bahwa bukan Sutong yang tidak bisa menciptakan manusia, tetapi dia sendiri yang tidak bisa menciptakan manusia. Dalam sekejap, sosok lumpur di tangan Sutong sudah terbentuk. Dengan suara, suosk sosok itu melompat turun dari telapak tangannya dengan lincah seperti monyet dan bersujud di tanah. Bapak Suci Melihat ini, mata Zhang Fan berbinar, dan dia berteriak dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari makhluk paling cerdas di antara semua makhluk, terlahir dengan kemampuan berbicara dan memahami ritual pengorbanan. Jika aku dapat menciptakannya, itu pasti akan luar biasa. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Ias akan melihat pemandangan abadi dari mitos dan legenda kehidupan sebelumnya. Kelompok manusia pertama bersujud di tanah, sambil berkata, Bunda Suci Penyanyang, dan pada saat yang sama mengumumkan kelahiran umat manusia. Pada saat yang sama, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan bingung, bukankah ini sangat berhasil? Mengapa Sutong terlihat seperti tidak bisa melakukannya? Kebingungan ini tidak berlangsung lama, namun dalam sekejap mata, sebelum bayi manusia itu dapat menyelesaikan gerakan bersujudnya, perubahan tiba-tiba terjadi. Gerakannya tiba-tiba membeku, dan ekspresi penghormatan di wajahnya membeku. Dia membeku di tanah, seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya dan berubah menjadi patung. Dalam sekejap, suara kaca-kaca terdengar, dan retakan muncul di kepalanya, meluas ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, kepalanya langsung terbelah menjadi dua bagian, seolah-olah dia telah ditebas oleh pedang. Pada saat ini, semangat juangnya menghilang, dan tubuhnya berubah menjadi tanah. Manusia baru yang baru saja memanggil, Bapak Suci, telah kehilangan jejak kehidupan sama sekali. Ini. Zhang Fan tertegun dan terdiam sesaat. Wajah Sutong benar-benar mati rasa, dan tidak ada perubahan dari awal hingga akhir. Jelas bahwa hasil ini sudah sesuai dengan harapannya. Penciptaan manusia yang baru lahir telah gagal, dan ia tidak menghentikan gerakannya. Sebaliknya, ia terus-menerus meremas satu demi satu. Di antara mereka, ada yang tua dan muda, laki-laki dan perempuan, cantik dan jelek, kuat dan lemah. Akan tetapi, apapun yang dilakukan, hasilnya tetap sama. Pada titik ini, Zhang Fan akhirnya tahu dari mana asal kesemutan di wajah Sutong. Ekspresinya saat ini tidak jauh berbeda. Siapapun yang telah mendengar, Bapak Suci, yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menyaksikan, anak-anak mereka kehilangan aura kehidupan di depan mereka akan memiliki ekspresi yang sama tanpa kecuali. Sutong menghela nafas panjang dan menghentikan gerakannya yang tidak berarti. Dengan tatapan mata yang muram, dia berkata, Apakah kamu mengerti sekarang? 1142. Apakah kamu mengerti sekarang? Bagaimana mungkin aku tidak? Zhang Fan tersenyum pahit dan mengangguk, tidak tahu harus mulai dari mana. Dilihat dari situasi sekarang, Kaisar Perang Sutong mungkin telah gagal berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Situasi serupa pasti telah berulang kali terjadi padanya. Dari kekecewaan awal, hingga ketidakmauan, hingga upaya terus-menerus, dan akhirnya hingga mati rasa, Zhang Fan benar-benar dapat membayangkan prosesnya. Apa alasannya? Zhang Fan bertanya. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan tentang membujuk Sutong dan bertanya tentang pohon fusang. Betapa hebatnya mukjizat penciptaan manusia. Sekalipun ia tidak melakukannya sendiri, tetap saja merupakan hal yang sangat agung untuk dapat menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Pada era primordial, ketika Dewi Agung Nuwa menciptakan manusia, siapa yang bisa menyaksikannya? Aku tidak tahu. Sutong meletakkan barang di tangannya, matanya dipenuhi kebingungan. Upaya yang tak terhitung jumlahnya, kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat dibayangkan berapa kali ia telah mempertimbangkannya, tetapi pada akhirnya, hanya kata, saya tidak tahu, yang keluar. Bukannya kamu tidak tahu, kamu hanya tidak berani dan tidak mau mengakuinya. Zhang Fan terdiam sejenak, ekspresi mengejek muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan nada mengejek. Anda. Saya. Sutong awalnya terkejut dan marah, lalu ia menjadi putus asa dan akhirnya terdiam. Melihat sikapnya, Zhang Fan menghela napas lega. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan mengambil risiko. Pasti ada lebih dari satu alasan mengapa Sutong gagal. Mungkin karena gabungan banyak kekuatan. Alasan pertama adalah karena Yuan Shen-nya belum lengkap. Itu hanya sebagian saja. Dengan Yuan Shen dan jiwa yang belum lengkap, bagaimana dia bisa berhasil menciptakan anak kesayangan dunia, tokoh utama dunia? Apa yang dikatakan Zhang Fan, yang membuat Sutong tertekan, justru merupakan hal ini. Akan tetapi, ini mungkin bukan seluruh kebenaran. Bagaimana mungkin tokoh utama dunia yang dikaruniai keberuntungan dapat tercipta dengan mudah? Ketika itu terjadi, dunia secara alami akan menciptakan penghalang untuk menghentikan semua orang yang mencoba memberontak. Bagi Zhang Fan, masalah sebenarnya adalah ini. Jika seseorang tidak berpikir untuk menerobos penghalang, semuanya akan sia-sia. Akan tetapi, karena tubuhnya, apa yang diucapkannya adalah karena roh primordialnya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Zhang Fan tidak melewatkan sedikitpun perubahan pada ekspresi Sutong. Hasil yang diperolehnya langsung membuatnya menghela napas lega. Jika Sutong benar-benar menentang penyatuan dengan separuh jiwa primordialnya dari lubuk hatinya, maka dia akan memiliki seribu alasan untuk menjelaskannya. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, tidak perlu mencari alasan, itu adalah kebenaran. Sebenarnya dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia secara alami menerima alasan yang ditemukan Zhang Fan. Dari sini, tidak sulit untuk mengetahui bahwa hatinya sedang berjuang. Ia sedang mencari alasan atas pilihannya yang sulit, dan bahkan sampai pada titik di mana ia secara tidak sadar mengabaikan beberapa hal yang sangat jelas. Itu membuat segalanya lebih mudah. Zhang Fan tidak bisa menahan senyum. Jika Sutong bersikeras dengan pendapatnya, tidak akan ada ruang untuk kompromi. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan dan memenjarakan bagian roh primordial ini dengan paksa. Kemudian, dia akan membawanya kembali ke Pulau Suara Surgawi untuk menyatu dengannya. Pada saat itu, hal itu akan tergantung pada aspek mana dari roh primordial Sutong yang dominan. Jika yang dominan adalah Sutong, maka semuanya akan berakhir. Tidak mungkin baginya untuk melakukan yang terbaik untuk membantu, dan itu hanya akan menambah masalahnya. Hasil ini tidak bisa lebih baik lagi. Ketika Zhang Fan melihat ekspresi bingung dan sedih di wajah Kaisar Perang Sutong, dia mengerutkan kening dan menambahkan bahan bakar ke api. Apakah kamu benar-benar Kaisar Perang? Ada keraguan dan penghinaan yang tak terlukiskan dalam suaranya, seolah-olah dia sedang mempertanyakan sesuatu. Apakah tamu? Kaisar Pertempuran Sutong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melotot ke arahnya. Aura ganas tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan menyerang wajah semua orang. Dia seperti singa yang marah, surainya berkibar-kibar. Menghadapi niat bertarung yang mengerikan dan tekanan yang kuat, Zhang Fan berhenti dan tidak mengambil langkah mundur. Dia berkata dengan nada yang lebih menghina. Dia berkata dengan nada lebih meremehkan, Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan? Sutong terkejut ketika ekspresi kebingungan melintas di matanya. Ia takut kehilangan semangat juangnya yang membara. Ia takut naluri alaminya akan memengaruhi kekuatannya dan mengubahnya menjadi air yang mengalir. Ia takut jatuh dari awan dan menjadi sasaran injak-injak dan dipermalukan orang. Dia bahkan lebih takut bahwa setelah mereka menjadi satu, Sutong akan tetap menjadi Sutong dan Kaisar Perang akan menghilang. Ini adalah ketakutan abadi semua klon dan roh primordial setelah mereka memiliki kesadaran sendiri, ketakutan menghilang. Semua makhluk hidup di dunia ini paling takut menghilang dari muka bumi. Kalau tidak, bagaimana mungkin keabadian menjadi keinginan utama semua makhluk hidup? Apa yang ingin dilakukan Zhang Fan sekarang adalah menunjukkan hal ini. Apakah kamu masih Kaisar Perang? Apa yang kamu takutkan? Zhang Fan mengulanginya. Semangat juang yang telah dibangkitkan dengan membenamkan dirinya dalam tahun-tahun yang luar biasa bangkit dan bertabrakan dengan semangat juang Sutong. Itu seperti angin berasal dari harimau dan awan berasal dari naga. Naga dan harimau itu bertarung dan saling berhadapan. Kau takut tidak bisa menjadi yang dominan. Kau takut tidak bisa mengalahkan Sutong yang lain. Kau takut menghilang. Kamu takut pada dirimu sendiri. Perkataan Zhang Fan bagaikan bilah tajam yang langsung menusuk jantung Kaisar Perang Sutong. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk membela diri. Apakah kamu masih punya muka untuk menyebut dirimu sebagai Kaisar Perang? Apa bedanya kamu dengan Sutong, aib alam jiwa baru lahir dan tikus dari benua tengah? Tiba-tiba, suara Zhang Fan yang penuh tanya bergema di seluruh gunung berwarna merah darah. Binatang buas yang berniat bertempur di tengah gunung tampaknya telah merasakan situasi di puncak gunung melalui beberapa cara yang tak terlihat. Pencipta mereka, situasi Kaisar Perang Sutong, dan awaman mereka menjadi semakin keras. Kalau saja bukan karena larangan yang ditetapkan oleh Paman Kaisar San, mereka pasti sudah menyerbu ke atas gunung dan mencabik-cabik Zhang Fan yang berani memprovokasi Bapak Suci, mereka. Keheningan. Selain suara raungan binatang buas, tidak ada suara lain di gunung itu. Setelah Zhang Fan menggunakan obat kuat itu, dia terdiam lagi. Raungan binatang buas yang dahsyat itu sama sekali tidak memengaruhinya. Pandangannya tidak pernah lepas dari sisi Sutong. Dalam waktu singkat ini, ekspresi Sutong berubah dari marah, kaget, bingung, merenung. Dan akhirnya lega. Ya, kamu benar. Sutong mengangguk pelan. Nada suaranya tenang, seolah-olah dia sudah benar-benar tenang. Pada saat yang sama, binatang buas di kaki gunung juga berhenti mengaum. Hanya suaranya yang bergema di antara langit dan bumi. Jika aku mencalonkan diri lagi, apa bedanya aku dengan Sutong? Apa yang saya takutkan adalah apa yang sedang saya lakukan? Lucu sekali bahwa kaisar perang Sutong, yang tadinya tak terkalahkan di dalam kurungan ini, malah terperosok ke dalam penjaranya sendiri, dan terkurung oleh pagarnya sendiri. Betapa lucu, betapa menyedihkan, betapa menyedihkan. Hahaha. Setelah beberapa saat mencela diri sendiri, tawa itu berubah menjadi tawa yang keras. Tanpa disadari, Zhan Huang Sutong berdiri, dan dengan aura seseorang yang berada di puncak, tawanya menyebar jauh ke kejauhan. Angin bertiup dan awan berkumpul, seolah-olah dunia sedang mengucapkan selamat kepadanya. Pada saat ini, Sutong benar-benar memiliki sikap seorang penguasa taois pembentukan jiwa dan kekuatan kaisar perang. Bagus. Senior, selamat karena telah terbebas. Jika semuanya berjalan lancar, tidak akan sulit bagimu untuk melangkah maju dan mencapai alam yang tidak terduga itu. Zhang Fan juga berdiri, bertepuk tangan dan tertawa. Apa yang dia katakan persis seperti apa yang ada dalam pikirannya. Daripada mengatakan bahwa Sutong yakin padanya, lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah pemahamannya sendiri. Apa yang kurang darinya dari awal hingga akhir hanyalah seseorang yang mengintip melalui lapisan kertas tipis itu. Pada saat ini, Sutong, yang telah tercerahkan dan tidak lagi melarikan diri, sama seperti yang dikatakan Zhang Fan. Selama dia dapat sepenuhnya menyatu dengan roh primordialnya dan menempati posisi dominan, dia dapat berharap untuk melambung di masa depan. Tawa Sutong terus berlanjut, seolah-olah dia ingin melampiaskan depresi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun yang telah dia kumpulkan dalam satu tarikan nafas. Mengenai alam pencerahan dari dalam keluar dan melihat hati seseorang secara langsung. Pada saat ini, Zhang Fan terjerumus ke dalam masalah lain. Kurungan. Apa maksud dari sangkar yang disebutkan Sutong? Apakah ini dunia? Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri, segala macam pikiran muncul dalam benaknya. Apa alasannya mengapa Sutong tidak meninggalkan tempat ini selama bertahun-tahun? Dia berbeda dari Sutong, yang pemalu seperti tikus dan menyegel dirinya sendiri di dalam prasasti batu penjaga rumah besar. Dengan kekuatan dan niat bertarungnya, meskipun roh primordialnya belum lengkap, dia masih merupakan ahli di antara penguasa dao tahap pembentukan jiwa. Bagaimana dia bisa terperangkap dengan mudah? Setidaknya, paling tidak, Celestial yang menjaga tempat ini jelas bukan tandingan kaisar perang di depannya. Dia bisa membunuhnya dengan satu jari. Gemuruh. Gemuruh. Tepat saat Zhang Fan sedang berpikir keras, tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh dunia, meliputi dari jauh hingga dekat. Seolah-olah petir menyambar langit, lalu suara guntur memenuhi dunia. Ini. Zhang Fan terkejut. Ia membuka mulutnya, tetapi sebelum ia sempat bertanya, ia melihat Zhang Huang Sutong sudah berhenti tertawa. Namun, ia bersikap seolah-olah tidak mendengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi itu dan menatapnya dengan tenang. Adik kecil, maafkan aku karena bersikap kasar, tetapi apakah kamu tidak meminta petunjuk? Sikap tenang Sutong benar-benar memiliki aura seorang guru besar yang kokoh seperti gunung. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat hati seseorang bergetar. Seorang pakar sejati tidak akan pernah menjadi orang yang histeris dan maniak seperti itu, melainkan orang yang memiliki ketenangan dan kedalaman yang tak terduga. Zhang Fan diam-diam berseru kagum. Ia merasa bahwa ia telah benar-benar membangkitkan seekor harimau ganas, seorang kaisar perang sejati. Namun, ia tidak berhenti berbicara. Ia tersenyum dan berkata, Saya Zhang Fan, Dong Hua Zen Ren dari Sekte Karakteristik Dharma. Salam, Senior Sutong. Dengan status, kultivasi, dan kekuatan Sutong, tidak salah untuk memanggilnya, Senior. Teman kecil Zhang, tahukah kamu apa yang aku gunakan untuk menciptakan makhluk hidup? Sutong tersenyum tipis. Selain sedikit terharu ketika Zhang Fan menyebut Sekte Karakteristik Dharma, dia tampak tenang sepanjang waktu. Apa yang anda gunakan untuk menciptakan makhluk hidup? Zhang Fan tercengang. Awalnya dia mengira Sutong akan berbicara tentang gemuruh yang semakin kuat dan tekanan yang perlahan-lahan menekan seolah-olah dunia telah menyusut. Dia sama sekali tidak menyangka Sutong akan membicarakan hal ini. Melihat sikap Sutong, Zhang Fan tidak mau bertanya lebih lanjut. Dia tidak takut, jadi mengapa Zhang Fan harus takut? Pikirannya mengikuti pertanyaan Sutong. Dalam keadaan tak sadar, pikiran Zhang Fan dipenuhi dengan pusaran berwarna darah yang muncul entah dari mana saat telapak tangan Sutong menyapu. Sebelum dia sempat menjawab, Sutong melanjutkan, fondasi penciptaan makhluk hidup dan sumber dari hasrat bertarung semuanya adalah hal yang sama. Saya yakin anda sudah menebaknya, bukan? Zhang Fan tersenyum dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. 1143. Menciptakan makhluk hidup adalah seni penciptaan. Itu adalah area terlarang dari kekuatan asal dunia, area terlarang yang tidak dapat disentuh. Setelah menyaksikan proses Sutong menciptakan makhluk hidup, Zhang Fan kurang lebih memahami apa yang terjadi setelah keterkejutan awal. Selain Sutong, fondasinya adalah pusaran air berwarna darah. Dengan kata lain, sumber kekuatan penciptaan yang sesungguhnya bukanlah Sutong, tetapi pusaran air berwarna darah itu sendiri. Tidak ada keraguan tentang ini. Bagaimanapun, Sutong hanyalah daulor formasi jiwa yang belum sempurna. Dibandingkan dengan Dewi Nuwa, perbedaan antara keduanya tidak dapat dihitung. Bahkan lebih besar dari perbedaan antara manusia dan Sutong. Dunia ini hanyalah sebuah kandang. Pada saat yang sama, Sutong tidak melanjutkan pembicaraan tentang pusaran berwarna darah. Sebaliknya, ia mengubah topik pembicaraan dan berbicara tentang rahasia dunia ini. Pada saat yang sama, itu juga placenta. Placenta. Zhang Fan tercengang. Dia tidak dapat menghubungkan dunia ini dengan placenta. Benar sekali, itu adalah placenta. Ia melahirkan kesadaran di awan, nenek moyang celestial. Sutong berkata dengan ekspresi serius, para leluhur bangsa celestial memilih tempat ini sebagai tempat pemakaman terakhir bangsa celestial karena mereka melihat kebangkitan kesadaran dunia ini yang sangat cocok dengan bangsa celestial. Mereka menggunakan daging dan darah mereka sendiri sebagai pengorbanan untuk meminjam kekuatan asal dunia untuk menghidupkan kembali leluhur para celestial. Itu mengagumkan, mengagumkan, dan menyedihkan. Dalam kata-kata Sutong, ada rasa kekaguman yang tak terlukiskan dalam kata-kata mereka. Zhang Fan mendengarkan kata-katanya dan merenung sejenak. Ekspresi kekaguman melintas di matanya. Benar-benar mengesankan. Dia benar-benar mengerti. Ternyata para leluhur celestial memiliki ide untuk menggunakan sarang burung murai untuk menempati sarang burung murai. Setelah bertahun-tahun pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya, ruang yang masih terus berkembang ini telah menyatu dengan celestial yang tak terhitung jumlahnya, dan pada akhirnya, hampir menjadi sebuah kepemilikan. Dengan demikian, apa yang lahir di dunia ini bukan lagi kesadaran yang jahil, melainkan nenek moyang para celestial. Rencana ini telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah memanfaatkan energi langit dan bumi, kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, teknik rahasia, dan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan mendengarnya saja, orang lain tidak dapat menahan rasa kagum. Itu benar-benar placenta. Setelah keterkejutan itu, yang tersisa hanyalah senyum masam. Zhang Fan tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah memasuki placenta. Bukan itu saja, kuncinya adalah melalui kata-kata Sutong, dia telah mendengar banyak hal. Awalnya, tujuannya adalah untuk mencapai kesuksesan besar dalam keilahian primordialnya dan mendapatkan pohon fusang sebagai andalannya. Dia tidak harus berhadapan langsung dengan celestial dan memusnahkan klan mereka. Namun kini, tampaknya hal itu tak dapat dihindari. Terlebih lagi, masih banyak dewa yang bersembunyi di bawah permukaan air, yang sungguh mengerikan. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa ras yang dapat mengendalikan rencana sebesar itu pasti akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memastikan penyelesaian rencana yang lancar. Jika tidak, pengorbanan dan harapan yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka buat sebelumnya akan sia-sia. Pada saat ini, Zhang Fan sudah ada di dalam permainan. Awalnya dia hanya mendapat firasat buruk, tapi perkataan Sutong selanjutnya membuatnya benar-benar menyerah untuk berharap akan keberuntungan. Pusaran mata awan dan placenta tidak ada sejak awal. Perkataan Sutong sungguh menggemparkan, mengungkap rahasia di dalamnya. Awalnya ini hanyalah sumur awan, bagian dari sumber yang tidak dapat diprediksi. Itu hanyalah tempat biasa. Namun, dengan lahirnya kesadaran dan keberadaan leluhur surgawi, seluruh dunia disegel, hanya menyisakan pusaran untuk melahap energi dan memuntahkan ampasnya. Hmm. Tiba-tiba, jantung Zhang Fan menegang, seolah-olah ada tangan besar yang tiba-tiba mencengkramnya. Dia ingin membedakannya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sutong tampaknya sama sekali tidak menyadari keanehannya, dan terus berbicara, placenta telah disegel, dan para celestial telah berasimilasi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dunia ini juga telah mengembangkan misterinya. Leluhur surgawi minggu terbentuk dari semua kegelapan, dendam, kebencian, kegilaan. Ia adalah representasi dari energi negatif. Energi positif disalurkan melalui saluran takasat mata di dunia ini ke dua tempat. Satu adalah tempat di mana leluhur surgawi lahir, dan yang lainnya adalah kolam awan. Kolam awan lagi. Pikiran Zhang Fan langsung menjadi sangat terfokus. Sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa kolam awan menyerap sebagian besar energi di seluruh alam awan, itulah sebabnya mengapa hal itu sangat membantu keberhasilan besar keilahian primordialnya. Tanpa diduga, hal itu ternyata ada hubungannya dengan tempat lahirnya leluhur surgawi. Tempat di mana semua niat bertarung di seluruh alam awan bertemu ada di tangan orang tua ini. Sutong tersenyum bangga, merentangkan satu tangan. Dalam sekejap, semangat juangnya meningkat, dan pusaran berwarna darah muncul di telapak tangannya. Pusaran niat bertarung, berkumpulnya seluruh niat bertarung alam awan. Mata Zhang Fan langsung berbinar. Niat bertarung ini sendiri merupakan harta yang tak ternilai harganya. Jika jatuh ke tangan orang-orang seperti Zhang Lai dan Xi Zhong Tian, maka tidak akan kalah dengan harta apapun di dunia ini, dan juga akan membuat kultivasi mereka maju pesat. Tentu saja, di tangan Sutong, sama saja. Masalahnya adalah Senior Sutong, apakah pusaran niat pertempuran ini memiliki kekuatan penciptaan? Zhang Fan bertanya dengan ragu. Kekuatan penciptaan, Sutong menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata, bagaimana itu mungkin? Ada hal lain yang benar-benar memiliki kekuatan penciptaan. Begitu suara Sutong jatuh, Zhang Fan buru-buru bertanya, ada apa? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Itu terlalu dalam untuk seorang teman. Sutong tidak mempermasalahkannya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itu adalah tanah hidup penciptaan, benda spiritual puncak dari kayu dan tanah. Jika kita benar-benar harus membandingkan, mungkin hanya kayu fuso dari kayu dan api yang dapat dibandingkan. Tanah hidup ciptaan Bisa dibandingkan dengan kayu fuso. Zhang Fan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa benda yang dapat membuat Sutong menciptakan benda-benda seperti patung tanah liat adalah harta karun tanah penciptaan yang hidup. Bagaimanapun, tanah hidup penciptaan hanya ada dalam legenda. Sejak zaman kuno, jejaknya telah diwariskan berkali-kali, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Itu hampir dipastikan sebagai objek ilusi yang tidak ada. Bagaimanapun juga, penciptaan adalah area terlarang yang bahkan dewa langit tidak dapat menyentuhnya. Bagaimana hal itu dapat dicapai melalui benda spiritual? Zhang Fan awalnya memiliki pandangan ini, sampai dia melihat tindakan Sutong tadi, dan mengubah pandangannya. Tanah hidup penciptaan Harta karun ini diperoleh secara kebetulan ketika aku menggali reruntuhan jalan penciptaan bersama sekelompok ahli ketika aku masih muda. Bahkan ketika jalan penciptaan berada di puncaknya, hanya para guru sejati sekte yang mengetahui rahasia ini. Sungguh menggelikan bahwa ada banyak ahli yang menjelajahi reruntuhan itu bersamaku saat itu, tetapi mereka semua memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Mereka tidak dapat mengenali harta karun di depan mereka, dan pada akhirnya, itu menguntungkanku. Setelah bertahun-tahun, aku telah lama menggabungkan Spring of Battle Will dari Cloud Realm dengan Living Soil of Creation dan memurnikannya menjadi Creation Vortex Pill Tracer ini. Baru saat itulah aku memahami kekuatan untuk menciptakan kehidupan. Seperti yang dikisahkan Sutong, Zhang Fan menjadi semakin emosional. Pertemuan antar manusia memang tidak ditentukan oleh faktor-faktor seperti kekuatan, usaha, dan sebagainya. Soal keberuntungan memang ilusi yang tak tertandingi, tetapi sangat menentukan. Yang tidak diketahui Sutong adalah bahwa masalah reruntuhan jalan penciptaan yang dia sebutkan, Zhang Fan telah mendengarnya secara rincin dari penganut Tao Ku lebih dari 100 tahun yang lalu. Orang seperti apakah ku tahu itu, pada saat itu, baik dalam hal ketenaran, kekuatan, maupun pengaruh. Dia jauh melampaui Sutong dalam segala hal, terutama dalam hal operasi berbahaya seperti menjelajahi reruntuhan. Dapat dikatakan bahwa ku tahu saat itu sudah merupakan sosok yang berdiri di puncak sembilan negara, dan tidak kalah dengan Zhang Fan saat ini. Pada akhirnya, meskipun penganut Taoisme ku juga memperoleh sesuatu, dibandingkan dengan Sutong yang pendiam dan tidak dihargai orang lain, itu seperti membuang semangka demi mengambil biji wijen. Sebelumnya, ketika dia melihat Sutong menggunakan begitu banyak teknik jalan penciptaan, Zhang Fan sudah memiliki perasaan seperti itu. Sekarang setelah dia mendengar rahasia, tanah penciptaan yang hidup, perasaan itu bahkan lebih tak terkendali. Kalau saja pendetaku tidak pergi, tetapi berada di samping Zhang Fan dan mendengar perkataan Sutong, dia pasti akan sangat marah hingga pingsan. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menarik kembali pandangannya dari pusaran berwarna darah dan menatap Sutong dengan mata jernih. Meskipun seni penciptaan menggodanya, itu tidak cukup baginya untuk memiliki pikiran mencurinya. Terlebih lagi, karena Sutong berani mengambilnya, dia secara alami memiliki sesuatu untuk diandalkan. Saat ini, Zhang Fan memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Baik itu penyempurnaan roh primordialnya atau pohon fusang, dalam hatinya, hal-hal tersebut jauh lebih penting daripada tanah hidup penciptaan. Melihat ini, Sutong mengangguk sedikit dan menyimpan harta karun penciptaan di tangannya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Teman Zhang, apakah kamu sekarang tahu mengapa aku mengatakan begitu banyak kepadamu? Mendengar ini, Zhang Fan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke cakrawala. Pada saat ini, rasa tertekan yang tadinya samar-samar muncul. Seluruh dunia tampak sangat tertekan, dan suara gemuruh menjadi semakin memekakkan telinga. Jika bukan karena fakta bahwa keduanya memiliki kultivasi yang mengejutkan, mereka bahkan tidak akan dapat berbicara. Menjadikan langit dan bumi sebagai musuh, kekuatan dan momentum yang tak terbatas membuat Zhang Fan semakin waspada. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali pandangannya, dan pandangan aneh melintas di matanya. Dia berkata, Senior Sutong, maksudmu? Kita tidak bisa keluar. Menggabungkan deskripsi Sutong tentang dunia ini dan bahaya yang mendekat, Zhang Fan mendapat kilasan inspirasi dan mengerti apa yang dimaksud Sutong. Benar sekali. Setelah kau sampai di sini, jika kau sudah mencobanya, kau akan mengerti bahwa ini adalah kandang yang hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Kecuali jika ampas yang tidak berguna itu dimuntahkan, kalau tidak. Pada titik ini, Sutong terdiam, seolah dia belum menyelesaikan kalimatnya. Setelah memasuki tempat ini dari pusaran air mata awan, perhatian Zhang Fan langsung tertarik oleh pertarungan antara binatang berserk dan Heaven Minggu. Setelah itu, tiga ahli Heaven Minggu dan Sutong muncul, benar-benar menarik perhatiannya. Namun, dia tidak mencoba untuk pergi. Sekarang setelah Sutong mengingatkannya, ekspresi Zhang Fan berubah, dan auranya terus meningkat. Indra ketuhanannya berubah menjadi pedang tajam dan melesat ke langit. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali semuanya, dan wajahnya setenang air. Apakah Zhang Fan curiga atau tidak terhadap kata-kata Sutong, Zhang Fan tidak dapat lebih jelas lagi setelah mengujinya secara pribadi. Setelah memasuki pusaran mata awan, mereka menemukan lapisan isolasi aneh yang hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Hanya Minggu yang rusak dan ampas dalam kata-kata Sutong yang bisa melewatinya, dan yang lainnya terhalang di luar. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Dia mengerti bahwa apa yang tidak dikatakan Sutong adalah hal terpenting dan kunci untuk meninggalkan tempat ini. 1144 Kalau tidak, apa yang harus kami lakukan? Zhang Fan bertanya dengan suara pelan. Dia tahu bahwa apa yang akan dikatakan Paman Zan Huang adalah hal yang paling penting. Itu adalah kunci untuk meninggalkan tempat ini. Entah itu keberhasilan fenomenal dari roh primordialnya dan melangkah ke alam rahasia umur panjang, atau pohon fusang yang membuatnya memandang rendah semua penguasa dao di tahap pembentukan jiwa, semua itu tidak akan berarti apa-apa jika ia terkurung dalam dunia sempit ini. Zhang Fan dapat melihat dengan jelas perbedaan tingkat keparahan situasi. Apa yang harus kita lakukan? Sutong tersenyum pahit dengan ekspresi tak berdaya. Setelah pengasuhan selesai dan leluhur surgawi dihidupkan kembali, keseimbangan di dalam dan luar kandang ini secara alami akan rusak dan tidak akan ada lagi. Lebih baik tidak mengatakan apapun. Zhang Fan memutar matanya dan diam-diam mengumpat. Selain itu, kita hanya bisa. Sutong tampaknya tidak melihat Zhang Fan memutar matanya dan melanjutkan, kita hanya bisa membunuh tiga makhluk surgawi Minggu dan benar-benar membuat marah kesadaran spasial sehingga akan bangkit kembali terlebih dahulu. Dalam hal itu, meskipun pengasuhan belum selesai dan leluhur surgawi yang dihidupkan kembali belum selesai, keseimbangan ruang masih akan terganggu. Petik 2.2 Setelah mendengar perkataan Sutong, Zhang Fan terdiam sejenak. Kemudian, senyum masam muncul di wajahnya seperti senyum Sutong. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti mengapa Sutong memiliki ekspresi seperti itu. Mereka tidak ingin leluhur surgawi dihidupkan kembali. Dengan begitu, meskipun tidak lengkap seperti yang dikatakan Sutong, itu pasti akan menjadi keberadaan yang mengerikan. Akan tetapi, jika mereka ingin melarikan diri, mereka harus membantu leluhur surgawi bangkit kembali terlebih dahulu. Seperti berjalan-jalan di hutan dan tidak ingin ujung bajunya terkena lumpur, tetapi satu-satunya jalan keluar adalah dirawa. Begitulah ketidakberdayaannya. Dalam menghadapi kontradiksi dan pilihan seperti itu, ekspresi apalagi yang bisa muncul selain senyum pahit. Membiarkan leluhur surgawi bangkit kembali terlebih dahulu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Zhang Fan memang ragu-ragu. Leluhur surgawi telah membayar harga yang sangat mahal dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menghidupkan kembali leluhur surgawi. Tidak peduli apapun, dia tidak dapat dikaitkan dengan kata, lemah. Memikirkan cara untuk menghancurkannya dan tidak membiarkannya hidup kembali sama saja dengan memenjarakan dirinya sendiri di sini. Jika dia bangkit kembali terlebih dahulu, dia tidak akan mampu melarikan diri dari konfrontasi langsung dan akhirnya harus bertarung. Dapat dibayangkan apabila keadaan benar-benar sampai pada tahap itu, pertempuran yang amat berat dan sengit tidak akan dapat dihindari. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya menunggu kesempatan bagus untuk muncul dan memanfaatkannya, atau Kuali, rusak, tenggelam, perahu. Setelah ragu-ragu sejenak, mata Zhang Fan berangsur-angsur bersinar dengan tekat. Lagi pula, dia bukanlah Sutong, dan dia tidak memiliki banyak raguan seperti Sutong saat dia membuat pilihannya. Jika mereka berada di posisi masing-masing, Zhang Fan tidak akan menunggu sampai hari ini. Dia pasti sudah lama membangkitkan leluhur dan bertarung habis-habisan. Sepertinya kau sudah mengambil keputusan. Melihat ekspresinya, Sutong perlahan menegakkan punggungnya dan berbicara dengan ekspresi serius. Dari ekspresi dan kata-katanya, dia tidak tampak terkejut. Zhang Fan terlalu malas untuk peduli tentang seberapa yakinnya dia. Dia tersenyum dan berkata, apakah saya punya pilihan? Perkataannya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, tetapi hasrat bertarung yang memenuhi tubuhnya tanpa terasa meningkat. Pada saat ini, dia sudah mengerti mengapa Sutong tiba-tiba mengangkat topik ini. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke segala arah. Di langit, ada garis putih yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Garis itu tampak seperti pasang surut matahari dan bulan. Dengan bantuan angin kencang, ombak membubung dari laut dan mendekat. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggetarkan memenuhi dunia. Suara Zhang Fan seperti penusuk yang menusuk ke dalamnya, tepat memasuki telinga Sutong. Selain mereka berdua, bahkan jika ada orang ketiga di dekatnya, mereka mungkin tidak akan dapat mendengar apapun di bawah suara gemuruh itu. Baiklah, orang tua ini akan bertarung denganmu. Hahaha. Sutong tertawa dan melangkah maju. Dia berdiri bahu-membahu dengan Zhang Fan dan menatap cakrawala yang jauh. Suaranya, di bawah niat bertarung yang menggemparkan, bagaikan palu raksasa yang langsung menghancurkan gemuruh di angkasa dan menyebar ke seluruh dunia dengan cara yang benar-benar tak kenal ampun. Senior Sutong, apa yang coba dilakukannya? Zhang Fan bertanya dengan suara berat sambil menatap gelombang udara laut awan yang secara bertahap mendekat. Dalam keadaan normal, bukankah dunia ini seharusnya berusaha mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin untuk memelihara leluhur surgawi? Mengapa dia mendapat masalah begitu cepat? Zhang Fan tidak menyangka bahwa pihak lain sedang menargetkan Sutong. Lagipula, Sutong tidak melakukan apapun dalam pertempuran sebelumnya. Sebaliknya, dia hampir memusnahkan Celestial Minggu dalam satu gerakan. Selain tiga orang terkuat dan beberapa orang yang tertinggal, sebenarnya tidak ada seorang pun yang lolos. Hasil seperti itu sudah cukup untuk membuat siapapun marah. Jika binatang perang Sutong menerima perlakuan seperti itu, dia mungkin akan menjadi gila juga. Apa yang saya lakukan? Teman kecil Zhang, tahukah kamu bagaimana mutiara terbentuk? Sutong tersenyum dan melambaikan lengan bajunya, alih-alih menjawab, dia bertanya. Menghadapi tekanan yang dapat menumbangkan langit dan bumi, dia tetap mempertahankan sikap yang tidak akan berubah bahkan jika gunung tai runtuh di depannya. Pada saat ini, tampaknya dia adalah penguasa dao pembentukan jiwa, tokoh teratas dalam dao alkimia. Sutong, yang tidak lagi kesakitan dan tidak lagi bingung, tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Mutiara Zhang Fan pun menyadari sesuatu. Ia tentu tahu bahwa pembentukan mutiara hanyalah tindakan kerang yang menolak benda asing. Ada banyak hal serupa, seperti ambergris dan bezoar. Senior Sutong, apakah maksudmu ini adalah penolakan naluriah terhadap kesadaran ruang ini? Zhang Fan bertanya dengan kaget. Situasi ini benar-benar di luar dugaannya. Jika itu di tempat lain, dia tidak akan terkejut jika ditolak oleh kesadaran ruang itu. Setidaknya, dia pernah mengalaminya sekali di negara keluarga sih. Namun, bukankah Sutong mengatakan bahwa kesadaran ruang angkasa telah menjadi keberadaan seperti kuali, terutama untuk kebangkitan leluhur surgawi? Mengapa masih seperti ini? Sebelum dia sempat bertanya, Sutong sudah berkata, benar sekali. Sampai saat terakhir, sampai leluhur surgawi bangkit dan melahap abis kekuatan dunia ini, kesadaran ruang ini hanya akan ada secara naluriah. Sekalipun itu ada secara naluriah, seharusnya itu tidak akan membuat masalah padaku secepat ini, kan? Zhang Fan terdiam. Awalnya dia ingin berdiskusi dengan paman kekaisaran Zhang Huang dan mencari kelemahannya, menunggu kesempatan untuk melukainya dengan parah. Paling tidak, itu akan meningkatkan kesulitan kebangkitan leluhur surgawi. Dia tidak menyangka bahwa dia harus menghadapinya secepat ini. Hahaha, siapa yang bilang penampilan teman kecilku sebelumnya terlalu mencolok, sampai membuat kesadaran ruang percaya kalau kamu adalah orang berbahaya. Paman kaisar Zhang Huang, yang telah menyingkirkan simpul di hatinya, tampak jauh lebih riang. Bahkan ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Sasaran ejekan tentu saja Zhang Fan. Orang yang berbahaya. Zhang Fan tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa menggosok hidungnya dan mengakuinya. Hanya berdasarkan penampilannya sebelumnya, mustahil untuk berpikir bahwa dia tidak berbahaya. Begitu dia muncul, dia menyapu bersih Celestial Minggu dan kemudian mengalahkan tiga pembangkit tenaga Celestial Minggu. Jika dia tidak menahan diri di saat-saat terakhir, dia mungkin akan memaksa Celestial Ancestor keluar. Jika ini bukan orang yang berbahaya, maka semua orang di dunia adalah bayi yang berperilaku baik. Walaupun Zhang Fan tidak berencana untuk bertarung langsung saat ini, melihat situasi di depannya, itu bukan keputusannya. Kalau begitu, kemarilah. Bunuh tiga Celestial Minggu dan usir Celestial Ancestor. Ini saat yang tepat. Alasan mengapa Zhang Fan berkata demikian adalah karena di lautan awan yang perlahan mendekat, tiga sosok terlihat samar-samar. Tiga Minggu Surgawi. Ketiga ahli yang tadinya dikelilingi pengikut kini sendirian, bercampur di awan dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Orang tua ini telah menjadi duri dalam daging kesadaran ruang ini selama entah berapa tahun, tetapi tidak pernah mampu membunuhku. Sekarang, dengan bantuan teman kecil, apa yang perlu ditakutkan? Su Tong juga penuh dengan semangat kepahlawanan. Auranya melonjak dan jubahnya berkibar. Jelas, dia telah memadatkan niat bertarung yang mengerikan di dalam tubuhnya. Saat dia menyerang, itu pasti akan menjadi serangan yang mengejutkan. Zhang Fan juga tersenyum tipis. Su Tong tidak perlu menjelaskan hal ini. Dia sudah tahu di dalam hatinya. Di dekat gunung berwarna merah darah ini, tidak ada awan sejauh ribuan mil. Itu sudah cukup untuk melihat bahwa tempat ini waspada terhadap Kaisar Su Tong, hampir sampai pada titik mengubahnya menjadi daerah terlarang. Kalau bukan karena banyaknya pertempuran yang mereka lakukan, bagaimana mereka bisa mendapat perlakuan istimewa? Memikirkan hal ini, dia tersenyum dingin dan berkata pada dirinya sendiri, kamu tidak bisa melakukan apapun pada Su Tong, tetapi bisakah kamu melakukan apapun padaku? Saat kata-kata itu diucapkan, angin kencang bertiup, dan dunia menjadi keruh. Seperti di padang pasir di tengah badai, ada kabut yang menutupi langit. Bedanya, kabut ini bukan pasir kuning, melainkan seperti awan padat. Awan dan kabut menyelimuti mereka, dan pada jarak tiga kaki, mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka di depan mereka. Tubuh mereka sangat lembab, dan hawa dingin meresap ke tulang-tulang mereka. Seolah-olah ada kabut yang terus-menerus merembes keluar dari pori-pori mereka. Tidak hanya itu, berada di tengah-tengahnya, Zhang Fan merasa seolah-olah dia telah diselimuti oleh sebuah kotak yang lebarnya kurang dari tiga kaki. Perasaan tercekik dan penolakan tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Perasaan ini bukanlah ilusi. Pada saat yang sama, kis spiritual di dunia tampak membeku. Setiap gerakan seperti air mengalir yang menggerakkan pasir, dan itu sangat berat. Awan dan kabut membingungkan, menutupi langit dan matahari. Dunia menolak mereka, dan mereka hanya melawan kekuatan yang dahsyat. Sebelum mereka benar-benar mulai bertarung, kesadaran dunia ini telah memperlihatkan keunggulannya di hadapan mereka, seolah ingin memamerkan kekuatannya. Itu hanya trik kecil, tidak perlu disebutkan. Zhang Fan tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya. Ledakan Api kemasan matahari yang menyilaukan dan kecemerlangan matahari yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Pertama, api kemasan seperti lampu emas muncul dari udara tipis saat dia mendorong telapak tangannya keluar, membakar kabut di sekitarnya dan memusnahkannya di tempat. Kemudian, kecemerlangan mataharis akan mampu melihat matahari. Ketika matahari terbit dari timur, ia tak terbendung, menerobos semua kabut dan menembus kabut tebal dalam radius beberapa mil. Dalam radius 3.000 kaki, detail-detail halus dapat terlihat, dan itu seterang siang hari. Saat Zhang Fan bergerak, dia tanpa sadar melirik orang di sebelahnya. Dengan pandangan ini, dia menyadari bahwa Sutong, kaisar perang, tidak terlihat dimanapun. Hanya suara sesuatu yang menusuk udara yang terdengar dari jauh. Lalu, suara tua dan hangat yang disertai rasa lega bisa terdengar. Teman kecil Sang, bunuh saja ketiga bajingan itu. Aku akan pergi menemui teman lamaku. Itulah keinginanku. Senior, silakan. Zhang Fan tersenyum dan menjawab dengan suara yang jelas. Jika Sutong tidak memperingatkan dan menghentikan tiga minggu celestial, mereka akan mati di tangannya. Sekaranglah saatnya untuk menebusnya. Keluar. Sudah saatnya untuk mengakhiri pertempuran kita yang belum selesai. Zhang Fan tertawa dan berbalik. Naga awan pembatasan dalam bentuk gelang tangan meraum dan menerobos udara. Sasarannya adalah bayangan samar ribuan kaki jauhnya. 1145 Ledakan Suara ledakan itu tidak kalah dengan kekuatan guntur. Naga suci di awan itu melintasi jarak ribuan kaki dalam sekejap, melingkar, dan menukik ke bawah, membawa kekuatan yang tak terbatas, dan langsung menuju ke sebuah bayangan. Ribuan kaki jauhnya dari Zhang Fan, ada bayangan samar, yang tampak tidak mencolok, dan dapat diabaikan jika seseorang tidak berhati-hati. Ini masih dalam cahaya terang, seterang siang hari. Jika dalam situasi sebelumnya di mana awan dan kabut menutupi langit, bahkan jika mata seseorang setajam kilat, seseorang tidak akan dapat melihat petunjuk apapun. Ketiga Dewa Minggu semuanya adalah kultifator Naschen Sol tahap akhir yang sesungguhnya. Jika bukan karena cara hidup yang istimewa, cara yang sederhana, dan harta sihir yang lemah yang memengaruhi kekuatan tempur mereka, bahkan Zhang Fan tidak berani mengatakan bahwa dia dapat melawan mereka bertiga sendirian. Mengenai situasi saat ini, pertempuran sebelumnya sudah cukup menjelaskan semuanya. Dalam pertarungan langsung, ketiga Dewa Minggu jauh dari tandingannya. Kali ini, mereka berada di bawah komando kesadaran Yun Zhong, dengan gagasan untuk melakukan serangan diam-diam. Tanpa diduga, Zhang Fan dan Sutong membentuk aliansi begitu cepat, sehingga kesadaran Yun Zhong harus membagi kekuatannya untuk menghadapi orang tua itu, dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Zhang Fan. Jika tidak demikian, tidak akan mudah baginya untuk menembus awan dan kabut. Bahkan jika berhasil, ia harus menghadapi serangan balik yang tak ada habisnya. Bagaimana ia bisa begitu santai? Yang lebih penting, tanpa perlindungan awan dan kabut, apakah ketiga Dewa Minggu masih perlu berpikir untuk melakukan serangan diam-diam. Kemungkinan bersembunyi dari Zhang Fan sangat kecil. Dalam situasi seperti itu, mereka masih mempunyai pikiran beruntung, yang menunjukkan bahwa otak mereka tidak begitu cerdas, atau kurang pengalaman. Setiap ahli yang telah lama berada di medan perang akan mundur dalam situasi seperti itu, melindungi diri sendiri terlebih dahulu, dan kemudian mencari peluang lain. Namun ketiga Dewa Minggu tetap berada di tempat mereka. Sementara Zhang Fan dengan lancar bergerak, yang menyelamatkannya dari banyak masalah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membenci mereka bertiga secara diam-diam. Entah karena kondisi kehidupan mereka, harta karun ajaib mereka, atau bahkan pengalaman mereka, ketiga kultifator tahap jiwa baru lahir akhir itu merupakan yang terbaik yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Setiap ahli Naschen Sol stage tingkat akhir yang pernah ditemuinya di Mortal Dimension sebelumnya adalah seorang jenius yang hebat, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa diremehkan. Mereka jauh dari apa yang bisa dikagumi oleh ketiga makhluk surgawi Minggu ini. Alasan mengapa mereka bertiga mampu bertahan hidup di bawah pengawasan Kaisar Perang, Su Tong, sepenuhnya karena dia menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, mereka mungkin sudah menjadi abu sejak lama. Tetapi hari ini, dia masih tidak dapat melarikan diri dari hari itu. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api, naga suci di awan meraung saat mendekat. Kekuatan miliaran mantra pembatas melahap kekuatan awan dan menghantam bayangan samar itu. Ledakan, petik dua. Dalam sepersekian detik, terdengar suara gemuruh yang keras, dan bayangan samar itu tiba-tiba menghilang. Seolah-olah bendungan telah jebol, dan banjir yang terkumpul menyebar dalam sekejap, meliputi area yang tak terbatas. Bayangan-bayangan yang tersebar itu bagaikan air yang mengalir, menyebar tanpa henti, tipis tetapi tidak retak. Bayangan-bayangan itu bagaikan sutra di malam hari, menyebar hingga ratusan kaki. Hah! Alice Zhang Fan berkedut, dan dia menjadi bersemangat. Dengan kekuatan naga suci di awan, bahkan perisai awan dengan pertahanan terkuat di antara tiga makhluk surga minggu mungkin tidak akan mampu menahannya. Ini adalah sesuatu yang telah dikonfirmasi terakhir kali mereka bertarung satu sama lain. Dia tidak pernah menyangka bahwa bayangan yang tidak mencolok ini benar-benar memiliki efek yang ajaib. Selain saat terkena pukulan berat, bayangan itu berfluktuasi tidak stabil, memperlihatkan aura tombak awan, pedang awan, dan perisai awan, tidak ada yang aneh tentangnya. Tidak heran kau tidak lari. Jadi kau mengandalkan ini. Zhang Fan tersenyum, tetapi dia merasa mereka bertiga menjadi semakin bodoh dan tidak berpengalaman. Itu hanya tempurung kura-kura. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya, dan naga suci di awan itu, seolah telah menerima perintah. Tiba-tiba menarik kembali momentumnya yang gigih dan meringkuk seperti ular piton yang mencekik mangsanya, atau seperti batu kilangan, seolah-olah bermaksud untuk menghancurkan bayangan dan tiga pembangkit tenaga listrik deva minggu yang terperangkap di dalamnya menjadi bubuk. Deng, deng, deng. Dalam sekejap, serangkaian suara teredam meletus dari tubuh naga suci di awan. Dari luar, orang bisa melihat benjolan besar menonjol dari tubuhnya, seolah-olah seseorang sedang meninju dan menendang di dalam. Jika diperhatikan dengan seksama, tidak sulit untuk melihat jejak tombak, pedang, dan perisai. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah perjuangan tiga ahli tersebut. Jelasnya, mereka juga merasa bahwa situasinya tidak tepat. Bahkan jika dia ingin lari sekarang, sudah terlambat. Tombak, kemari. Zhang Fan meraung, dan cahaya di telapak tangannya bersinar terang, penuh dengan cahaya berdarah dan cahaya bintang misterius yang saling terkait, akhirnya berubah menjadi bayangan tombak yang panjang. Tombak Perang Pembunuh Dewa. Begitu tombak perang pembunuh dewa berada di tangannya, Zhang Fan tidak berhenti sejenak, dan tangan yang memegang tombak itu tiba-tiba terjulur keluar. Robek. Suara robekan sutra bergema di seluruh dunia, dan ruang yang berjarak ratusan kaki tampaknya terkoyak oleh tombak ini. Bayangan tombak sepanjang ratusan kaki menyapu, menembus celah naga suci di awan. Langit dan bumi tiba-tiba terdiam. Suara naga suci di awan, suara tiga ahli dalam bayangan, dan bahkan suara siulan tombak Perang Pembunuh Dewa yang menerobos udara semuanya menghilang. Dalam keheningan aneh ini, bayangan tombak itu perlahan memudar, seolah angin telah berlalu dan awan telah menghilang, tidak meninggalkan jejak. Pada saat yang sama, area yang dikelilingi oleh tubuh naga suci di awan tampaknya telah menyerap semua kekuatan dalam bayangan tombak. Dengan, ledakan, cahaya berdarah pertama kali berubah menjadi ratusan juta anak panah, dan kemudian cahaya bintang itu seperti tirai, menerangi separuh langit. Pada saat itu, tubuh naga suci di awan tampaknya telah menghilang dari dunia dalam sekejap, sepenuhnya tertutup oleh cahaya yang menyilaukan. Dari sudut pandang Zhang Fan, naga awan pembatas itu seperti melingkari matahari merah. 99 persen cahayanya dipantulkan oleh tubuh naga, dan hanya bagian yang keluar yang sangat menyilaukan. Cahaya merah bagaikan matahari ini menggantung di langit tanpa alasan, dan seiring berjalannya waktu, cahayanya perlahan meredup. Selama seluruh proses itu, tidak diketahui berapa kali cahaya bintang dan cahaya berdarah itu dibiaskan dan diisi, seolah-olah ada ratusan juta pisau kecil yang bergerak dan memotong di ruang yang dikelilingi oleh tubuh naga suci itu. Kini setelah cahaya itu menghilang, tubuh naga awan yang berputar tiba-tiba mengempis seperti balon dan runtuh dengan suara, ledakan. Melolong. Dengan raungan naga yang memekatkan telinga, naga suci di awan menyebarkan momentum spiralnya, seperti cambuk seputih salju yang mencambuk kehampaan, memancarkan suara yang dahsyat. Ketika menghilang, pecahan bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkibar seperti kupu-kupu, dan ketiga ahli defa minggu menghilang tanpa jejak. Tatapan Zhang Fan tidak memperhatikan bayangan yang melayang, tetapi tiba-tiba terfokus pada suatu tempat di dalam tubuh naga suci. Di sana, tiga titik cahaya hitam kecil, seperti kecebong, berenang, dan secara bertahap meredup dan menghilang di bawah gerakan terus-menerus naga ilahi di awan. Pada titik ini, tiga ahli defa minggu telah tumbang. Ledakan. Ledakan dentuman. Ledakan, dentuman, dentuman. Hampir tidak ada perbedaan antara yang pertama dan yang terakhir. Tiba-tiba, ketika tiga titik hitam itu musnah, seluruh dunia mendidih. Itu seperti orang tua yang anaknya telah disakiti oleh seseorang dan menjadi sangat marah. Hahaha. Menghadapi kekuatan langit dan bumi, Zhang Fan tidak takut. Sebaliknya, dia merentangkan tangannya, menatap ke langit, dan tertawa. Dia tidak bisa menahan rasa bangganya. Meskipun kekuatan tempur ketiga ahli defa minggu tidak sesuai dengan tingkat kultivasi mereka, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membunuh mereka bertiga dengan satu pukulan. Bahkan dengan kekuatan Zhang Fan saat ini, mudah untuk mengalahkan mereka, tetapi sulit untuk membunuh mereka. Mungkin akan butuh waktu lama dan pengejaran sebelum dia bisa melakukannya. Bagaimanapun, alam kultivasi mereka ada di sana, dan mereka memiliki bantuan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Pada akhirnya, Zhang Fan memanfaatkan trik kecil untuk membunuhnya saat dia terjebak dalam situasi berbahaya. Mudah untuk mengatakannya, itu tidak lebih dari sekadar ruang kecil yang dibentuk oleh pembatasan naga awan, dan kemudian mengeluarkan kekuatan penuh tombak perang pembunuh dewa. Setelah guncangan yang tak terhitung jumlahnya di ruang kecil itu, semuanya musnah. Untuk melakukan ini, kekuatan tombak perang pembunuh dewa dan ketangguhan pembatasan naga awan sangatlah diperlukan. Seluruh proses itu sesuai dengan harapan Zhang Fan. Setelah serangan pembunuh dewa diperbesar seratus kali, serangan itu menghancurkan dan memusnahkan tubuh dewa Minggu. Bukan hanya itu saja, kesadaran asli dan jiwa ilahi mereka hampir ditelan oleh naga awan di pavilion air pada saat yang sama ketika tubuh mereka dimusnahkan. Inilah tiga titik hitam yang berangsur-angsur meredup di mata Zhang Fan. Di bawah ratusan juta batasan dalam tubuh naga awan, bahkan roh primordial yang tangguh dan transparan tidak dapat lolos dari bencana ini, apalagi jiwa dewa yang lemah. Hahaha. Zhang Fan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan tertawa. Berdiri melawan angin, dia tampak sedang membangkitkan kesadaran yang ada di mana-mana di awan. Dia memang memprovokasi. Tidak ada kabar dari paman Zhang Huang sejak dia pergi. Bukankah dia melakukan ini untuk membantunya menciptakan beberapa peluang? Lebih-lebih lagi. Menjadi musuh langit dan bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat berbuat apapun tentang hal itu. Perasaan ini sungguh tak tertandingi. Deru dahsyat dari langit dan bumi serta desiran angin yang melengking terdengar bagaikan permohonan bagi Zhang Fan saat ini, dan membuatnya tampak semakin agung. Tidak heran kalau sejak zaman dahulu banyak sekali ahli yang menganggap semua yang ada di dunia ini sebagai tanah dan semua makhluk hidup sebagai semut. Dengan pengalaman seperti ini, menjadi musuh dunia dan berdiri di atasnya, serta tidak mampu melakukan apapun terhadapnya, tidak peduli seberapa marahnya dunia itu, bagaimana mereka bisa peduli dengan apapun di dunia. Dari bertarung dengan monster, bertarung dengan manusia, hingga sekarang bertarung dengan surga. Kegembiraan yang tak berujung seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh mereka yang berdiri di kaki gunung. Kalau dipikir-pikir kembali, terbukti bahwa Zhang Fan masih memiliki sedikit kejernihan dalam benaknya, sehingga dia masih bisa berpikir seperti ini saat ini dan tidak menuruti keinginannya. Pada saat ini, apa yang dipedulikannya hanyalah sutong, pohon fusang, dan bahkan tahap pembentukan jiwa. Tepat saat Zhang Fan berdiri sendirian di dunia bersama angin, raungan marah yang secara langsung mengguncang jiwa dewa tiba-tiba meledak. Dalam sepersekian detik, raungan kemarahan yang dibuat oleh langit dan bumi karena kematian Minggu dan dua orang ahli lainnya telah sepenuhnya diredam oleh raungan ini. Di tengah gemuruh yang dahsyat ini, dunia seakan terbalik, seakan-akan alam semesta telah berpindah posisi. Seluruh dunia seakan berubah tanpa ada yang menyadarinya. Hahaha. Terima kasih telah menjaganya agar tetap aman untukku selama bertahun-tahun. Terima kasih banyak. Suara Paman Zhang Huang datang dari bawah, seolah-olah berasal dari dalam tanah, semakin dekat dan dekat. 1146. Apa? Apa yang diambilnya kembali? Zhang Fan tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah sumber suara. Di sana, dunia berguncang seperti air mendidih. Awan membumbung tinggi, dan itu pertanda dunia runtuh. Itu tidak nyata. Suara tawa liar Sutong semakin dekat dan dekat, akhirnya menerobos kabut dan muncul di hadapan Zhang Fan. Ini. Murid Zhang Fan mengecil dan terfokus pada Sutong yang sedang dalam kondisi agak menyedihkan. Lebih tepatnya, benda itu ada di tangannya yang diangkat tinggi. Pada saat ini, dia bangkit dari tanah dan melesat semakin tinggi. Pada saat yang sama, dia mendekati arah Zhang Fan. Saat dia mendekat, benda di tangannya menjadi lebih jelas di mata Zhang Fan. Itu adalah daun seukuran kipas daun palem. Di tangan Sutong, daun itu tidak bergoyang atau patah karena angin kencang seperti daun biasa. Sebaliknya, daun itu seperti terbuat dari emas, berdiri tegak dengan gagah. Daun emas ini menarik perhatian Zhang Fan karena sebelum melompat ke pandangan Zhang Fan, ia membuat Nine Planet Spark bergetar hebat, seolah-olah ia sangat gembira. Perasaan ini bahkan tidak mencapai tingkat ini ketika dia bertemu dengan Pohon Dewa Prefektur Tengah. Daun Kembang Sepatu Daun berbentuk kipas seperti daun palem itu pastilah daun kembang sepatu. Zhang Fan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia ingin merebut daun itu dari tangan Sutong dan mempelajarinya. Cabang hibiskus sebelumnya tentu saja memiliki daun kembang sepatu yang tergantung di atasnya, tetapi jika dibandingkan dengan daun sebesar kipas daun palem ini, baik dari segi bentuk, ukuran, maupun kekuatan oranya, itu seperti membandingkan bulan yang terang dengan kunang-kunang. Daun ini pastilah benda yang diminta Sutong untuk sementara waktu kepada kesadaran di awan untuk dilindungi. Mata Zhang Fan langsung berbinar. Dia mengerti bahwa jika dia ingin menemukan keberadaan pohon hibiskus dan melangkah lebih jauh untuk menjadikannya seorang kultifator pembentukan jiwa, daun ini kemungkinan besar adalah yang terpenting. Gemuruh Pertama, Zhang Fan membunuh anak kesayangannya, lalu Sutong merampas koleksinya. Amarah kesadaran di awan telah mencapai batasnya. Di tengah gemuruh yang memekakkan telinga, awan-awan yang memenuhi langit berkumpul. Ketika dipadatkan hingga batas maksimal, awan-awan itu berubah menjadi ledakan awan yang tak terhitung jumlahnya, seperti awan jamur yang mekar di langit. Meskipun kekuatan semacam ini tidak menyebabkan terlalu banyak masalah bagi Zhang Fan dan Sutong, kekuatan ini membuat mereka mengetahui seberapa marahnya kesadaran dalam awan itu. Dia menghentikan semua cara untuk mundur. Dia bertekad untuk menghancurkan kedua pembuat onar itu sampai mati dengan cara apapun. Sedikit tekad ini dengan cepat berubah menjadi tindakan praktis. Tepat saat Sutong mengangkat daun fusang tinggi-tinggi dan terbang menembus kehampaan tak berujung, suara, bang, yang keras bergema dari tempatnya menerobos tanah, dan telapak tangan yang besar terulur. Ah! Zhang Fan membuka mulutnya tetapi tidak mengeluarkan suara. Namun, bentuk mulutnya tidak diragukan lagi telah mengungkapkan keheranannya. Sutong tidak dapat melihat apa yang terjadi di belakangnya. Karena jaraknya, dia juga tidak dapat melihat ekspresi Zhang Fan. Namun, tidak sulit baginya untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Tepat saat tangan raksasa itu terjulur, Sutong merasakan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Kegelapan ini terus menyusut, dan pada saat yang sama, kegelapan itu terus bertambah dalam. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Angin kencang menghantam wajahnya. Berengsek! Reaksi Sutong bisa dikatakan sangat cepat. Tanpa berpikir panjang, dia menukik ke bawah dengan daun fusang sebagai ujungnya, mengeluarkan bercak cahaya kemasan dan cahaya darah. Pada saat kritis itu, tepat saat dia bergegas keluar dari bayang-bayang, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba menghantam. Ledakan! Dalam sekejap, awan-awan menghilang, dan retakan-retakan seperti riak di kehampaan menggeliat ke segala arah seperti naga yang berenang. Kekuatannya mengguncang bumi. Bahkan jika Zhang Fan berada di tengah-tengahnya, dia tidak dapat menyombongkan diri bahwa dia dapat menghadapinya secara langsung. Menakutkan! Zhang Fan menghirup udara dingin. Dia terkejut oleh serangan balik kesadaran di awan. Leluhur surgawi? Ini pasti leluhur surgawi. Pada saat ini, dia teringat apa yang dikatakan Su Tong sebelumnya. Dia pertama kali membunuh Minggu dan dua makhluk surgawi lainnya, dan Su Tong seperti lalat di kepala harimau. Tak perlu dikatakan, dia pasti telah mempercepat waktu kebangkitan leluhur surgawi. Telapak tangan yang menutupi langit, lengan yang setebal pilar surgawi, muncul sedikit demi sedikit di depan Zhang Fan. Awalnya, telapak tangan dan lengan yang menakjubkan ini sedikit kabur, tampak seperti diremas dari awan. Agak kasar dan kacau, seolah-olah akan hancur dengan sendirinya jika menggunakan sedikit kekuatan lagi. Namun, dengan serangan yang sia-sia dan berlalunya waktu, seluruh lengan tiba-tiba menjadi jelas. Otot, urat, dan bahkan rambut di lengannya terlihat jelas. Seolah-olah perajin paling brilian di dunia telah menggunakan seluruh hati dan jiwanya untuk mengukir setiap helai rambut. Urat-uratnya begitu jelas sehingga hampir bisa disangka asli. Tetapi Zhang Fan tahu bahwa ini adalah hal yang nyata. Saat garis-garis di lengan menjadi jelas, aura tirani dan mendominasi secara bertahap memenuhi dunia. Aura ini membawa serta luasnya era purba, kekuatan untuk mendominasi dunia, dan dominasi yang tak tertandingi. Seolah-olah ia dilahirkan untuk menjadi penguasa dunia, dan tidak ada yang bisa menentangnya. Hanya aura ini saja sudah cukup bagi Zhang Fan untuk memastikannya. Itu benar-benar leluhur surgawi, atau lebih tepatnya, raksasa purba. Orang-orang zaman sekarang sering menggambarkan bumi berguncang, gunung bergoyang, dan pohon-pohon raksasa bergoyang. Raksasa ini merujuk pada raksasa purba. Ras raksasa purba pernah mendominasi era purba. Secara tegas, hal itu ada hubungannya dengan kebangkitan ras manusia. Pendiri umat manusia yang agung, Kaisar Suci, memiliki beberapa orang yang konon lahir karena ibunya menginjak jejak kaki raksasa purba. Mereka lahir secara misterius dan luar biasa. Benar atau tidak, fakta bahwa Kaisar Suci bangga dengan garis keturunan raksasa purba sudah cukup untuk menunjukkan betapa termasyurnya ras ini dulu. Sederhananya, raksasa primordial merupakan ras kuat yang telah berperang melawan naga primordial dan dewa-dewa iblis selama kurun waktu tertentu dalam asap suar primordial. Kengerian dan kekuatan para raksasa diwariskan melalui semua mitos dan legenda, dan telah meresap langsung ke dalam darah umat manusia. Raksasa purba, ras yang kuat dari era purba. Senyum getir muncul di wajah Zhang Fan, seolah-olah dia berusaha mencari kebahagiaan di tengah kepahitan. Akhirnya aku melihat satu yang hidup. Sisa-sisa pembangkit tenaga listrik purba adalah harta karun yang berharga. Misalnya, mutiara naga sembilan api yang sangat diandalkannya di masa lalu adalah salah satu harta karun ini, apalagi makhluk hidup. Dari sudut pandang ini, itu benar-benar langka. Namun, tidak ada waktu baginya untuk merasakannya. Tepat saat Zhang Fan memastikan bahwa sosok leluhur surgawi itu benar-benar raksasa primordial, Su Tong mengeluarkan teriakan aneh dan melesat keluar seperti anak panah dari busurnya. Perbedaan ukuran saja sudah cukup untuk menutupi kekurangan kecepatannya. Selain itu, Su Tong bukanlah seorang kultifator yang ahli dalam kecepatan seperti Zhang Fan, jadi pelariannya tidak berguna. Dengan jentikan telapak tangannya, telapak tangan leluhur surgawi itu pun jatuh. Dengan serangan ini, leluhur surgawi tampaknya telah beradaptasi dengan tubuh barunya. Baik itu kecepatan, kekuatan, kewibawaan, atau bahkan sedikit kekuatan pembatas, semuanya tak tertandingi sebelumnya. Su Tong sangat berpengalaman, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindar dengan mudah kali ini. Saat dia melesat seperti kilat, dia juga mengayunkan telapak tangannya ke udara. Serangan ini tampaknya ditujukan langsung ke telapak tangan raksasa di langit. Kapan Su Tong menjadi begitu berani? Zhang Fan yang menyaksikan pertempuran dari jauh, diam-diam terkejut. Kedua belah pihak bergerak terlalu cepat, dan jarak mereka terlalu jauh. Sejak mereka muncul hingga sekarang, mereka saling bertukar pukulan. Bahkan jika dia ingin campur tangan, dia tidak bisa. Tetapi tidak mampu campur tangan tidak berarti dia tidak mempunyai penilaiannya sendiri. Dalam serangan pertama raksasa purba itu, dia kurang lebih telah melihat beberapa petunjuk. Serangan yang bahkan lebih kuat ini membuktikan pikirannya. Agar raksasa purba itu mampu tampil begitu memukau di era purba, itu pasti bukan hanya karena ukurannya yang besar. Ukuran tubuhnya yang besar memang menguntungkan, tetapi di saat yang sama, itu juga berarti bahwa ia adalah target yang besar, dan gerakannya tidak lincah. Ini juga merupakan kerugian, tetapi bukan karena kekuatannya yang besar. Catatan mitologi selalu samar-samar tentang hal ini. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, jadi siapa yang bisa membuat sumpah yang begitu hikmat. Tetapi sekarang, berdasarkan aura dan indera keilahiannya, Zhang Fan kurang lebih mengerti. Memikirkan hal ini, meskipun dia cerdik, ekspresinya tak dapat tidak berubah. Telapak tangan raksasa purba itu jatuh. Tampaknya meminjam kekuatan seluruh dunia, dan bukan hanya dunia di awan, membentuk penindasan absolut. Penindasan ini tidak tercermin dalam kekuasaan, tetapi dalam hukum yang tak terlukiskan. Hadapi secara langsung. Meminjam hukum langit dan bumi bukanlah untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi untuk memaksanya menghadapinya secara langsung. Inilah yang dipahami Zhang Fan dari serangan telapak tangan itu. Raksasa purba dapat dikatakan sebagai kesayangan surga dan bumi. Ia terlahir dengan kemampuan untuk menyentuh wilayah keabadian di surga. Tidak heran ia dapat memantapkan dirinya di era purba dan begitu terkenal. Alasan mengapa Sutong dapat lolos dari serangan pertama itu sederhana. Saat itu, tubuh raksasa itu belum mengeras, dan ada kelalaian dalam kendalinya. Akan tetapi, kelalaian semacam ini tidak boleh terulang lagi. Masih belum diketahui apakah Kaisar Perang Sutong, yang terlibat dalam situasi tersebut, telah memikirkan segala sesuatunya secara matang seperti Zhang Fan, namun pilihannya tidak diragukan lagi merupakan jalan yang paling benar dan satu-satunya. Di hadapan raksasa purba, memilih menghindar sama saja dengan mencari kematian. Dia tidak akan bisa lolos dari serangan itu. Kembali ke topik utama, telapak tangan yang ditebas Sutong saat ia melarikan diri dengan panik tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, Zhang Fan tidak berpikir seperti itu. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa sebelum Sutong menyerang, cahaya merah bersinar dari telapak tangannya. Cahaya merah darah itu seperti lautan, dan niat bertarung yang menjulang tinggi membentuk pusaran air. Harta Karun Pil, Pusaran Air Penciptaan Zhang Fan telah melihat sendiri kekuatan harta karun ini untuk menciptakan kehidupan. Apa yang akan dia lihat adalah kekuatannya melawan musuh. Bagaimana mungkin ia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung di medan perang ketika ia dimurnikan dari pusaran niat bertarung. Tepat di depan matanya, satu yang cukup besar untuk menutupi langit dan yang lainnya sekecil bintik debu bertabrakan dengan suara keras. Ledakan Pusaran air merah darah yang sangat besar muncul saat kedua telapak tangan itu bertabrakan. Itu seperti lapisan yang memisahkan kedua belah pihak. Pusaran air itu terus berputar. Niat bertempur menyapu langit dan bumi bagai batu kilangan, mengerus kekuatan telapak tangan raksasa itu. Kebuntuan, stagnasi. Rasanya hanya sesaat, tetapi juga terasa seperti seumur hidup. Bang! Seperti ratapan, Pusaran penciptaan menyusut kembali ke telapak tangan Sutong. Pada saat yang sama, gelombang kejut dari serangan raksasa purba menyapu tubuh Sutong. Ledakan Sosok mungil itu tersapu angin kencang yang diciptakan oleh telapak tangan raksasa itu. Sosok itu langsung terlempar ke udara, tepat ke arah Zhang Fan. 1147 Sutong Pupil mata Zhang Fan mengecil. Sosok manusia terpantul di matanya. Sosok itu adalah kaisar perang Sutong, yang telah terlempar oleh telapak tangan raksasa kuno itu. Entah disengaja atau tidak, arah di mana Sutong terlempar kebetulan adalah tempat di mana Zhang Fan berada. Di belakangnya, suara gemuruh mengguncang sembilan langit. Kemudian, gelombang ki menyebar ke mana-mana. Bahkan dengan penglihatan Zhang Fan, dia tidak dapat melihatnya. Namun, pemandangan sebelum ini sama sekali tidak luput dari pandangannya. Zhang Fan melihat dengan jelas bahwa sebelum Sutong terhempas oleh gempa susulan, semangat juang yang membumbung tinggi yang keluar dari pusaran penciptaan harta karun dan miliknya berhasil menahan kekuatan telapak tangan raksasa purba itu, dan mampu menahan sedikitnya 60 hingga 70 persen kekuatannya. Jika hanya itu, Sutong tidak akan bisa lolos dari nasib hancur berkeping-keping. Di saat genting itu, dia masih menunjukkan sikap seorang ahli puncak yang selamat sejak bencana besar. Serangan niat bertempur itu, dan perlawanan pusaran keberuntungan, adalah suatu metode untuk melarikan diri. Dari awal hingga akhir, Sutong tidak pernah berencana untuk melawan leluhur pertama surgawi secara langsung. Terutama setelah dia memiliki Zhang Fan sebagai pembantunya, dia bahkan lebih enggan melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat melarikan diri, jadi metodenya adalah meminjam kekuatan. Pada saat leluhur pertama surgawi dan niat bertarung Sutong bertabrakan, Zhang Fan menyadari rencana Sutong. Daripada mengatakan bahwa hentakan itu menekan Sutong, lebih tepat untuk mengatakan bahwa hentakan itu memberinya uluran tangan dan mengirimnya menjauh. Jadi meskipun Sutong tampak seperti karung rusak yang terlempar, dia tidak terluka parah. Dapat dikatakan bahwa dia telah mempermainkan leluhur pertama surgawi. Jika Zhang Fan saja bisa melihat hal ini, bagaimana mungkin leluhur surgawi yang pernah bertarung melawannya secara langsung tidak mengerti. Itulah sebabnya omannya yang marah dipenuhi dengan kehinaan. Dia adalah leluhur agung dari alam dewa, anggota ras raksasa purba. Begitu dia terlahir kembali, semut pertama yang menyerangnya berani mempermainkannya. Dengan harga dirinya sebagai ras yang kuat dari era purba, dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Tiba-tiba, ekspresi Zhang Fan berubah drastis. Sosok Sutong yang mendekat dengan cepat tidak dapat lagi menarik perhatiannya. Semua perhatiannya beralih ke tubuh Sutong dan terfokus pada kekacauan di belakangnya. Di sana, awan yang bergulung-gulung tampak mendidih, dan gelombang yang bergejolak agak kurang ganas. Kemudian, dengan suara, ledakan, awan-awan itu menyebar, dan sosok yang mengesankan melompat ke mata Zhang Fan. Tingginya ratusan kaki dan tubuhnya seperti gunung. Lebarnya ratusan kaki dan dadanya seperti tembok kota. Rambutnya seperti pohon raksasa, dan ototnya seperti batu. Napasnya lebih keras dari angin, dan raungannya seperti guntur. Primordial, raksasa, manusia. Tubuh Zhang Fan tiba-tiba menegang, seolah-olah dunia telah berubah menjadi sangkar, yang mengikatnya dengan rat. Yang mengikatnya bukanlah dunia, tetapi aura liar yang memenuhi dunia. Jika gunung menghalangiku, aku akan mengangkat gunung itu. Jika sungai menghalangiku, aku akan mengeringkan sungai itu. Jika bumi menghalangiku, aku akan menenggelamkannya. Jika langit menekanku, aku akan menghancurkan langit. Aura liar ini saja sudah cukup untuk menghancurkan langit giyok dan mendominasi alam semesta. Itu sepadan dengan reputasi ras kuat era arcaik yang termasyur. Ledakan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, dan angin serta hujan bergoyang. Ini adalah langkah pertama ras raksasa purba. Dimanapun kakinya yang seperti gunung itu mendarat, lapisan-lapisan riak muncul. Ruang seakan terkoyak oleh langkah-langkahnya, dan bahkan ada gelombang awan yang tak terbatas bergulung dan menderu ke segala arah. Saat dia mengangkat kakinya, jejak kaki raksasa tertinggal di udara. Jejak kaki ini tidak terukir di batu, juga tidak terbenam di tanah. Sebaliknya, jejak kaki ini terbentuk di udara dengan mengandalkan energi spiritual. Jejak kaki ini seperti tanda kehidupan, dan jelas bahwa jejak kaki ini ada. Ia hamil karena menginjak jejak kaki raksasa. Ia hamil selama 30 bulan tetapi tidak melahirkan. Orang-orang mengira ia monster, tetapi ibunya tidak tega melihatnya meninggal sebelum ia lahir. Ia pindah ke tepi sungai dan membangun gubuk. Tiga tahun kemudian, ia melahirkan Raja Suci Chang Tian. Dalam benak Zhang Fan, dia tak dapat berhenti memikirkan sebuah bagian yang pernah dibacanya di catatan kuno. Itu ringkas dan langsung ke intinya, tidak lebih dari proses kelahiran Kaisar Suci Chang Tian, bagaimana ia menyapu era primordial, mencari peluang seumur hidup bagi ras manusia, serta bagaimana ia sangat gagah berani, mampu melawan Dewa Yao. Yang terakhir selalu menjadi yang paling penting. Bahkan Zhang Fan tidak percaya apa yang dikatakan sebelumnya, jadi dia hanya membacanya sekilas. Namun, pada saat ini, setelah melihat jejak kaki raksasa purba, dia punya pikiran lain. Mungkin ini benar, tapi saya tidak tahu. Zhang Fan memperhatikan jejak kaki itu yang samar-samar di udara. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, jejak itu akan menghilang tanpa jejak. Pikirannya mulai melayang. Jejak kaki raksasa sebenarnya adalah cara untuk memadatkan kekuatannya. Jejak kaki itu mengandung banyak misteri dan tidak kalah rumitnya dengan dao formasi. Jejak kaki itu dapat berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Keajaiban ciptaan benar-benar tidak dapat dipercaya. Keterkejutan di hati Zhang Fan sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Baru sekarang ia mengerti bahwa keajaiban ciptaan pada akhirnya tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Mungkin bukan hal yang mustahil bagi seseorang untuk bertahan hidup dengan menginjak jejak kaki para legenda itu. Dalam sekejap, perlahan-lahan terbentuk di kehampaan. Angin menderu yang memenuhi langit membangunkannya dari lamunannya. Deng, deng, deng. Suara gemuruh itu seperti ketukan genderang perangkui. Suara-suara itu datang silih berganti, dan setiap suara menimbulkan gemak keras di seluruh dunia. Seolah-olah mereka berada di dalam ruangan tertutup. Jejak kaki di udara itu bukan hanya yang dilihat Zhang Fan di awal. Ada jejak kaki lain setiap seribu kaki, seperti jalan menuju surga. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura raksasa primordial tumbuh seratus kali lebih kuat. Ketika Zhang Fan mendongak, dia merasa seolah-olah hukum langit dan bumi telah berubah menjadi raksasa di hadapannya. Ketika dia bertemu dengan tatapan marah raksasa itu, rasa sesak yang kuat segera menyelimutinya. Ah! Teriakan kaget tiba-tiba terdengar di telinganya. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia melihat ke arah suara itu dan melihat sosok Sutong mendekat dengan cepat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ia akan sampai di tempatnya. Pada saat ini, wajah Sutong tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menipu raksasa dengan taktiknya yang masuk akal. Sebaliknya, itu digantikan oleh ketakutan yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Langkah kaki yang mengguncang bumi itu semakin dekat dan dekat. Dan semakin dekat. Mati! 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 Suara teredam seperti guntur meledak di udara. Setiap kali guntur berlalu, udara akan melonjak seperti air pasang. Tidak bagus. Kesadaran leluhur surgawi sedang bangkit. Bisikan yang hampir tak disadari itu menyebabkan suara kilangit dan bumi yang teredam bergema di telinga mereka. Ekspresi Zhang Fan dan Sutong langsung berubah. Apa artinya bisa berbicara dalam bahasa manusia? Itulah pertanda bahwa kesadaran leluhur surgawi, Sang Raksasa, sedang terbangun. Kalau tidak ada kesadaran yang menandingi kekuatan, maka sekuat apapun kekuatan seseorang, bukan tidak mungkin untuk dikalahkan. Ini seperti seorang pemburu dan harimau. Bagaimana seorang pemburu dapat mengalahkan harimau dengan kekuatannya? Hanya saja, kendali dan pemahaman harimau terhadap kekuatan jauh melampaui harimau. Kalau saja harimau mengerti alat dan perangkap, bahkan kalau ia tahu cara merusaknya, pemburu pun masih jauh dari kata sebanding dengannya. Raksasa itu sekarang tampaknya telah berubah dari seekor harimau menjadi seorang pemburu. Zhang Fan tidak peduli, tetapi wajah Sutong langsung berubah dari merah menjadi putih dan kemudian menjadi hijau. Dengan persepsinya, dia hampir bisa mendengar nafas yang mendekat di belakangnya. Meskipun serangan Sutong sebelumnya hanya tipuan, dia tetap menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan menggunakan pusaran air penciptaan harta karun pil. Hampir mustahil baginya untuk melancarkan serangan seperti ini lagi dalam waktu singkat. Terlebih lagi, bahkan jika dia melakukannya lagi, dia tidak akan sebanding dengan leluhur surgawi, yang oranya melonjak dan memiliki kekuatan era primordial. Sutong memahami hal ini, dan Zhang Fan juga memahaminya dalam hatinya. Berengsek. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, dan hatinya tiba-tiba menjadi tenang seperti sumur tua tanpa riak. Kemudian, seperti apa yang dilakukan Zhang Huang Sutong sebelumnya, dia menempelkan telapak tangannya di dada dan menekan dari jauh. Pada saat ini, leluhur surgawi membungku sedikit. Gerakannya tidak besar, tetapi memberikan kesan gunung tai. Bersamaan dengan gerakan ini, tangan yang menutupi langit menekan ke bawah sekali lagi. Dalam sekejap, gerakan Sutong membeku. Seolah-olah belenggu seberat jutaan pon menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Tepat saat dia diliputi keterkejutan dan keputus asaan, suara burung gagak tiba-tiba memasuki telinganya. Huh! Kaisar pertempuran Sutong menghela napas panjang. Seolah-olah teriakan burung gagak itu memiliki semacam kekuatan magis. Saat teriakan itu memasuki telinganya, ia ditarik kembali dari ambang keputus asaan. Teriakan burung gagak seakan tak mengenal waktu dan tempat. Mereka terbang melintasi langit secepat kilat, menyapu tubuhnya. Hembusan angin yang tiba-tiba itu memutar wajahnya dan mengacak-acak jubahnya. Ada juga hawa panas yang menyengat yang langsung merasuk ke dalam jiwanya, seolah ingin menguapkan segalanya. Kaisar pertempuran Sutong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Di sana, dua kekuatan besar bertabrakan dengan suara gemuruh yang keras. Salah satunya adalah Gritsun Golden Crow. Api kemasan matahari yang menyala-nyala itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Saat Golden Crow dengan bangga mengembangkan sayapnya, ia tiba-tiba mengembun menjadi telapak tangan raksasa yang menahan serangan itu. Di atas, telapak tangan raksasa leluhur surgawi menekan ke bawah tanpa ada perubahan. Tidak seorang pun tahu apakah dia tidak peduli dengan serangan Zhang Fan atau apakah dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada akhirnya, telapak tangan api raksasa dan telapak tangan yang berputar di langit bertabrakan. Yang satu menekan ke bawah, dan yang lain menyerang dari samping. Ledakan. Langit dan bumi terbelah. Energi spiritual yang tak terbatas langsung terbakar habis, dan awan yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara. Setelah beberapa saat, langit dipenuhi pada energi spiritual yang kacau, bercampur dengan percikan-percikan kecil yang tidak terlihat. Dari waktu ke waktu, api kemasan yang mengerikan akan meledak. Teman Zhang. Su Tong tidak berani menonton lebih lama lagi. Dengan sekejap, dia melintasi jarak terakhir dan muncul di samping Zhang Fan. Begitu dia berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ekspresi Zhang Fan sangat serius. Tidak ada jejak aura yang mengagumkan yang dimilikinya saat ia bertarung sendirian dengan leluhur surgawi. Sebaliknya, ada kesungguhan dari pertempuran besar. Situasinya tidak sebaik yang terlihat di permukaan. Begitu serangan itu bertabrakan, tubuh Zhang Fan bergetar, dan dia merasakan teror sejati dari raksasa kuno. Mati. Kalian semua akan mati. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang sembilan langit, membubarkan semua kabut. Raksasa purba, dengan kekuatan tak terbatas, muncul di hadapan mereka dengan penampilan baru. 1148 Leluhur surgawi. Ekspresi Zhang Fan dan Pamantong sama sekali berbeda. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka tercengang. Pada saat ini, raksasa kuno itu benar-benar cocok dengan gambaran leluhur surgawi. Sebelumnya, Zhang Fan hanya bisa memastikan bahwa ini adalah raksasa kuno yang asli. Sedangkan sisanya, sulit untuk dikatakan. Lagi pula, raksasa kuno adalah ras yang kuat, dan ada banyak jenis raksasa. Ada raksasa bumi yang berdiri di tanah dan memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Mereka sangat kuat dan tidak akan pernah mati. Ada raksasa laut yang hidup di air. Ketika mereka tidak berdaya, mereka dapat meminjam kekuatan tujuh lautan untuk menjungkir balikan sembilan provinsi. Ada raksasa langit yang bermain di laut seperti burung layang-layang laut. Mereka sebanding dengan elang di langit dan dapat menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Ada raksasa abadi yang abadi dimanapun ada kayu, roh, dan air. Ada banyak jenis raksasa. Bahkan para ahli di zaman kuno tidak dapat memilahnya dalam waktu singkat, apalagi Zhang Fan, yang baru pertama kali melihat wujud asli raksasa kuno. Pada saat ini, dua telapak tangan pembalik langit yang berurutan telah gagal. Raksasa purba yang baru saja terbangun akhirnya menunjukkan keunikannya. Gemuruh Suara gemuruh guntur itu adalah suara awan-awan di langit yang saling bergesekan. Percikan petir terlihat menyambar-nyambar di antara awan-awan. Tubuh leluhur surgawi yang tingginya ribuan kaki itu perlahan melayang ke udara. Sepasang sayap yang terbuat dari kiawan murni terbentang di punggungnya, dan panjangnya ribuan kaki. Setiap kali sayap ini mengepak, akan terjadi angin kencang, gelombang besar, dan guncangan dunia. Jika tubuh leluhur surgawi ini menyusut berkali-kali lipat hingga seukuran orang normal, maka tidak akan sulit untuk melihat bahwa bentuk sayap dan proporsi tubuhnya sama persis dengan milik Zhang Fan. Dengan kata lain, itu adalah penampakan langit standar. Makhluk-makhluk surgawi di awan merupakan versi miniatur dari Raksasa Purba. Gemuruh Suara gemuruh guntur kembali terdengar. Kali ini, suara gemuruh guntur yang sesungguhnya. Ini. Zhang Fan terkejut dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Memutar kembali waktu ke beberapa saat yang lalu, saat dia dan Sutong terpikat oleh wujud asli leluhur surgawi, leluhur surgawi itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya yang setinggi 3.000 kaki. Setengahnya adalah angin kencang dan awan yang berkumpul, setengahnya lagi adalah gesekan antara sayap. Petir ungu meledak dalam sekejap dan menyebar di sepanjang sayap ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekitar tubuh leluhur surgawi itu. Kilatan petir itu membentuk simbol-simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti tato petir yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Raksasa Guntur Zhang Fan dan Sutong berseru pada saat yang sama, keterkejutan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan lagi. Raksasa petir adalah cabang dari Raksasa Purba. Raksasa ini juga merupakan yang terakhir punah. Raksasa ini menghilang dari dunia sebelum Raksasa Laut. Raksasa bumi memiliki perlindungan dari bumi. Selama ia tidak meninggalkan tanah, ia tidak akan dikalahkan atau dibunuh. Namun, jika ia dibawa pergi dari tanah dengan kemampuan mistis atau teknik rahasia, ia akan segera kehilangan 90 persen kekuatan tempurnya. Jika Raksasa di langit kehilangan kemampuannya untuk terbang, ia juga akan menjadi daging di talenan. Jika Raksasa abadi tidak memiliki kekuatan tanaman berkayu untuk mengisi ulang dirinya, konsumsinya sendiri akan cukup untuk membunuhnya. Titik terkuat akan selalu menjadi titik terlemah. Titik ini mencerminkan keadilan asal mula langit dan bumi. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Menuntut keadilan adalah bentuk ketidakadilan yang paling besar. Namun, tidak ada kebaikan atau kejahatan di dunia ini. Yang ada adalah keadilan, dan keadilan lebih masuk akal daripada keadilan. Karena keadilan ini, karena perbedaan nyata antara yang terkuat dan yang terlemah, era Raksasa Primordial runtuh seperti istana pasir dalam waktu yang sangat singkat. Dalam proses ini, muncullah sejenis Raksasa Primordial yang meninggalkan kesan mendalam pada ratusan ras di dunia. Raksasa Petir Raksasa Petir dapat mengendalikan kekuatan awan dan kabut untuk terbang di udara. Mereka dapat menggunakan sayap mereka untuk terbang tinggi di udara dan melawan musuh yang kuat. Tubuh mereka yang kuat membuat mereka tidak takut dengan pertarungan fisik apapun. Sihir Petir, yang berada di atas semua teknik, memungkinkan mereka untuk menembus teknik yang jaraknya puluhan ribu mil jauhnya. Raksasa jenis ini tidak terkenal pada malam berakhirnya era Raksasa Primordial, tetapi dengan mengandalkan kekuatan besarnya untuk sementara waktu, ia tidak memiliki kelemahan yang jelas dan meninggalkan goresan yang kuat dan berwarna-warni di era yang luar biasa itu. Itu adalah Raksasa Guntur. Itu juga, leluhur surgawi. Tidak buruk. Tiba-tiba, Zhang Fan dan Sutong seakan-akan memikirkan sesuatu pada saat bersamaan dan menghela napas panjang. Para makhluk surgawi hanya mewarisi sayap biru milik Raksasa Petir. Mereka tidak mewarisi kekuatan untuk mengendalikan Guntur. Jika tidak, mereka akan dapat menggunakan sihir petir, yang berada di atas lima elemen. Kekuatan tempur mereka akan meningkat seratus kali lipat, dan mereka bahkan mungkin dapat bersaing dengan umat manusia untuk mendapatkan hak menguasai dunia. Ada kehendak surga di dunia yang tak terlihat. Setelah bersuka cita sejenak, Zhang Fan buru-buru mengumpulkan pikirannya. Ujian sesungguhnya masih ada di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan-ledakan. Suara gemuruh itu semakin keras. Di bawah pengawasan ketat Zhang Fan dan Sutong, leluhur surgawi, Raksasa Petir, melangkah maju. Setiap kali melangkah, tombak ungu tua akan muncul di telapak tangannya yang besar. Tombak Petir Ungu. Zhang Fan tidak dapat menahan rasa pahit di mulutnya. Di sampingnya, Sutong tampak seperti baru saja menelan pil pahit. Tombak Petir Ungu, yang juga dikenal sebagai tombak petir, adalah salah satu serangan Raksasa Petir yang paling terkenal. Begitu tombak itu dilepaskan, tombak itu bagaikan Guntur dari Sembilan Langit, memanfaatkan kekuatan Guntur dari Sembilan Langit. Serangan ini diingat oleh para leluhur manusia, selain karena kekuatannya yang dahsyat, juga karena dampaknya yang mengerikan, yaitu memicu kesengsaraan Guntur. Pada zaman kuno, ada banyak medium hebat yang berkeliaran di dunia. Namun, karena berbagai alasan, seperti persiapan yang tidak memadai atau kurangnya kesempatan, jumlahnya banyak. Kebanyakan dari mereka menekan kultivasi mereka dan menggunakan berbagai metode untuk sementara waktu menghindari kesengsaraan petir. Orang-orang ini ditakdirkan bertemu dengan Raksasa Petir dan ditakdirkan untuk mengalami nasib sial. Tombak Petir Ungu milik Raksasa Guntur seringkali dapat memicu kesengsaraan Guntur yang telah mereka tekan, menyebabkannya datang lebih awal. Coba pikirkan, di tengah pertempuran yang sengit, Thunder Tribulation tiba-tiba datang. Hidup dan mati tidak lagi berada di tangan mereka, dan mereka hanya bisa mengandalkan kehendak surga untuk bertahan hidup. Untungnya, Zhang Fan dan Sutong belum sampai pada tahap ini. Kalau tidak, beberapa tombak petir ungu saja sudah cukup untuk membuat mereka berharap mati. Dalam sekejap, leluhur surgawi itu melangkah maju, mengambil tujuh langkah. Ketika ia mengambil langkah berat ketujuh, momen krusial akhirnya tiba. Peng! Gelombang udara melonjak, meraung bagaikan binatang buas yang terperangkap dan melepaskan diri dari sangkarnya, dengan marah pergi ke kejauhan. Sang leluhur surgawi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Meminjam momentum serangannya, tubuh besar leluhur surgawi itu melengkung ke belakang seperti busur, dan kemudian WUS 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 Tujuh suara merobek udara, sangat cepat. Zhang Fan bahkan tidak bisa menggunakan penglihatannya untuk menguncinya. Dia hanya bisa melihat tujuh gelombang awan yang tertusuk memanjang dari leluhur surgawi ke mereka. Setelah zaman kuno, tombak petir ungu yang telah menghilang dari dunia telah menyerang. Tujuh serangan tombak berturut-turut itu berbeda. Kemudian, di bawah kekuatan yang mengerikan dan kekuatan guntur yang dahsyat, seluruh dunia tampak tertutup oleh jaring petir, berubah menjadi lautan ungu. Untuk sesaat, mustahil untuk membedakannya. Pada saat yang sama, Zhang Fan dan Su Tong merasakan tekanan seberat gunung tai yang menekan mereka. Tekanan ini tidak memiliki kekuatan mematikan, juga tidak memiliki makna lain. Itu hanya pembatasan. Pembatasan ini adalah kekuatan hukum langit dan bumi. Itu adalah keuntungan unik dari ras raksasa. Di bawah tekanan ini, Zhang Fan dan Su Tong tidak punya pilihan lain selain menghadapinya secara langsung. Hadapi secara langsung. Zhang Fan hanya bisa tersenyum pahit. Dua serangan Heaven Flipping Palem sebelumnya mungkin terjadi karena leluhur surgawi belum beradaptasi. atau mungkin dia meremehkannya. Bagaimanapun, itu bukanlah kekuatan terbesarnya. Namun kali ini berbeda. Munculnya kemampuan ilahi khasnya, tombak petir ungu, sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya kemampuan itu baginya. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Pusaran keberuntungan harta karun pil milik Su Tong, dan juga telapak gagak emas milik Zhang Fan, semuanya adalah tipuan. Jika dia ingin melakukannya lagi, itu tidak mungkin. Bertarung. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia, semakin tinggi semangat juangnya. Inilah Zhang Fan. Di bawah ancaman tujuh serangan tombak petir ungu berturut-turut, pikiran Zhang Fan sangat terfokus. Ia telah kehilangan semua kekhawatirannya, dan yang tersisa hanyalah respons yang tenang dan kalem. Dari awal hingga akhir, dia tidak berniat membiarkan Su Tong menyerang. Zhang Fan ingin menghadapi serangan ini sendiri. Dia memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatan Su Tong. Dia jelas bukan tandingan raksasa petir itu. Jika sesuatu terjadi, pohon fusang itu akan musnah. Zhang Fan tidak bisa mengambil risiko ini. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan krisis di depannya. Telinganya dipenuhi suara gemuruh. Itu adalah suara petir halus yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di telinganya. Di depannya, ada kilatan petir ungu pekat. Ini adalah jaring kehancuran besar yang dijalin oleh ular-ular listrik yang berenang. Tujuh tombak petir ungu tiba-tiba mendekat. Pada saat kritis, Zhang Fan melangkah maju dan menyembunyikan Su Tong di belakangnya. Su Tong, yang sedang fokus dan siap menyerang, tertegun. Kemudian, dia tersadar. Dia menatap punggung Zhang Fan dengan tatapan tersentuh di matanya. Terlepas dari apakah pohon fusang dan Yunqi menjadi faktor dalam hal ini, paling tidak, Zhang Fan telah mempertaruhkan nyawanya untuk menghalangi di depannya dan menerima serangan ini atas namanya. Itu sudah cukup. Zhang Fan tidak sempat memperhatikan reaksi Su Tong. Seluruh tubuhnya seberat gunung. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Bel, kemari. Dong, Dong, Dong. Tiga lonceng Donghuang berbunyi. Gelombang suara yang kuat seperti jaring ikan yang rapat yang menyelimuti tombak petir ungu. Berdengung. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Bunyi lonceng pecah. Namun, lonceng itu berhenti sejenak sebelum pecah. Zhang Fan sama sekali tidak terkejut. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh. Sehal, kemari. Melolong. Sembilan naga meraung dan segel giok kuning cerah melayang di udara. Begitu roh artefak niu-niu muncul, dia ketakutan oleh tombak petir ungu dan raksasa petir di kejauhan. Tubuhnya yang kecil bergetar seperti saringan. Namun, di bawah tatapan acuh tak acuh Zhang Fan, dia masih gemetar dan menendang-nendangkan kaki kecilnya. Dalam sekejap, sembilan jiwa naga surgawi primordial meraung dan melilit tujuh tombak petir ungu. Itu seperti tarik tambang. Pergerakan Purple Lightning Spear akhirnya terhenti oleh sembilan tali. Mereka terus bergerak maju, seolah-olah mereka sedang menyeret sembilan ekor panjang. Ketajaman mematikan dari tombak petir ungu terus menekan ke depan. Naga langit itu cantik dalam sembilan warna. Itulah kemegahan yang mekar di antara hidup dan mati. Di bawah cahaya spiritual indah yang memenuhi langit, Zhang Fan tampaknya telah menangkap sesuatu. Matanya tiba-tiba menyala, dan dia melepaskan metode kemenangan terakhirnya. 1149 Gemuruh Guntur dan kilat ungu menyambar langit. Tujuh tombak petir ungu menyapu dunia. Dalam sepersekian detik, tombak petir ungu mendekat. Guntur bergemuruh di telinga semua orang dan niat ungu yang merusak muncul di depan mereka. Di tengah lingkaran kehancuran, pupil Zhang Fan tiba-tiba mengecil seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Matanya tiba-tiba menyala. Serangan Dong Huang Bell sebelumnya dan keterikatan Nine Dragon Cell tampak seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang dan tidak menghasilkan efek yang berarti. Namun, tidak ada yang menyadari perubahan yang terjadi pada Purple Lightning Spear setelah kedua serangan ini. Tanpa disadari, serangan tombak petir ungu yang tadinya sedikit berbeda satu dengan yang lain telah terpengaruh oleh dua gelombang serangan tersebut dan kini telah menjadi tujuh tombak petir ungu yang setara. Di belakangnya, raut wajah Sutong berubah drastis dan ada kecemasan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Zhang Fan menghela nafas panjang. Ayo! Tiba-tiba, dia menunjukkan ketajamannya. Temperamennya yang angkuh dan menonjol berubah dan menjadi sedalam laut dan seberat gunung. Dia melambaikan lengan baju kirinya perlahan tapi cepat. Lengan alam semesta bumi. Ini adalah harta pertahanan teratas yang dibentuk oleh embryo asal bumi kibawaan dan mantel janin bumi. Zhang Fan telah menggunakannya berkali-kali untuk menahan serangan dan mengalahkan musuh yang kuat, tetapi dia belum pernah menggunakannya seserius yang dia lakukan sekarang. Apa yang akan dia gunakan sekarang adalah kekuatan terbesar yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, dan itu juga merupakan metode yang paling kritis saat ini. Ledakan. Saat Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dengan hikmat, seluruh dunia tiba-tiba berubah dalam gemuruh. Alam esensi bumi yang kuat, perasaan unik berdiri di tanah dan merasakan denyut bumi muncul di hati setiap orang. Di depan Zhang Fan, Su Tong, dan bahkan leluhur dewa, raksasa guntur primordial, dunia berubah dalam sekejap. Awan di langit menghilang, dan kekosongan tak berujung menghilang. Seolah-olah dalam sekejap, mereka bertiga telah melewati dunia lain. Di dunia yang aneh ini, ada gunung, sungai, dan dataran, matahari terbit dan bulan terbenam, dan bintang-bintang menghiasi langit. Ada angin sepoi-sepoi yang membawa raungan monster dan bisikan hutan. Sembilan monumen ilahi keluarga Xi tampaknya menunjuk ke langit dan sembilan kutub langit yang membagi dunia. Negara keluarga Xi. Dulunya tempat ini merupakan bagian dari dunia abadi. Kemudian, tempat ini menjadi tanah legendaris. Sekarang, tempat ini adalah dunia milik Zhang Fan. Ini adalah pertama kalinya prefektur keluarga Xi yang dibawa ke dalam lengan bumi, langit, dan bumi dan menjadi dunia Zhang Fan sendiri, diekspos ke publik. Prefektur keluarga Xi bagaikan lukisan sebuah negara, tiba-tiba ditata, dan sebelum leluhur surgawi dan Xu Tong sempat bereaksi, semuanya sudah selesai. Esensi ketergantungan jiwa. Xu Tong awalnya berseru tak percaya, lalu menggelengkan kepalanya. Wilayah kekuatan supernatural Yuanying. Dia sangat yakin bahwa Zhang Fan belum mencapai tingkat keberhasilan fenomenal dari roh primordialnya dan memasuki alam rahasia umur panjang. Namun, dunia yang muncul di depannya dan menyelimutinya tampaknya bukan alam jiwa baru lahir yang sederhana. Bagaimanapun juga, Xu Tong lahir terlambat. Ia adalah tokoh puncak era pasca bencana besar. Pada saat ia telah mengukir namanya, Tanah Legenda Kuno, wilayah keluarga Xi, telah lama tenggelam ke dalam laut dan tidak pernah berkesempatan untuk melihatnya. Oleh karena itu, untuk sesaat, dia tidak dapat mengenali bahwa dunia ini adalah prefektur keluarga Xi yang terkenal. Sebaliknya, kesadaran leluhur surgawi belum sepenuhnya terbangun. Bahkan jika dia terbangun, ketika prefektur keluarga Xi terkenal, dia pasti sudah lama meninggal. Bahkan lebih mustahil baginya untuk melihatnya. Keduanya sama-sama bingung dengan dunia ini. Namun, hal itu tidak menghentikan mereka untuk memahami keanehan dunia ini. Fiuh! Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam seperti ikan paus, lalu mengembuskannya panjang-panjang. Angin menderu, dan dua aliran gas putih mengalir keluar, membentuk kekuatan yang mengguncang bumi. Menyerap. Tiba-tiba, dia meraung. Raungannya berubah menjadi suara gagak yang nyaring dari sembilan langit dan berubah menjadi cahaya matahari terbit. Seluruh dunia prefektur keluarga Xi menjadi kabur dan terdistorsi. Seolah-olah sebuah gulungan lukisan terguncang dan sungai-sungai pun terdistorsi. Tiba-tiba, energi asal prefektur keluarga Xi diekstraksi. Seolah-olah seluruh prefektur keluarga Xi telah didirikan dan diubah menjadi penghalang di depan Zhang Fan dan Xu Tong. Awalnya Zhang Fan ingin menyempurnakan prefektur keluarga Xi menjadi alam transformasi jiwa baru lahir setelah ia mencapai kesuksesan fenomenal dari roh primordialnya. Kemudian, ia akan membiarkannya secara resmi muncul di hadapan dunia dan mengejutkan dunia. Namun, saat menghadapi tujuh tombak petir umu milik raksasa guntur, dia langsung berubah pikiran. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengalahkannya. Kialami dari embryo asal bumi telah lama berada di inti prefektur keluarga Xi dan telah menjadi fondasi prefektur keluarga Xi yang baru. Apa yang dilakukan Zhang Fan sekarang adalah mengekstraksi kekuatan prefektur keluarga Xi dan meningkatkan kekuatan pertahanan kerak asal bumi secara ekstrim. Ledakan Gelombang ki yang mengguncang bumi menyapu ke dua arah. Seluruh dunia tampaknya terbagi oleh tempat di mana Zhang Fan berdiri, tiba-tiba terisolasi. Tidak ada perbedaan antara yang pertama dan yang terakhir. Pada saat yang sama ketika penghalang langit dan bumi besar yang memisahkan langit dan bumi dibangun, tujuh tombak petir ungu membombardir penghalang tersebut. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, tampaknya mereka akan menembus segalanya dan meledakan Zhang Fan dan Su Tong di belakang mereka menjadi debu. Hah! Baru saat itulah Su Tong menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia merasa bahwa tanggapan Zhang Fan luar biasa, dia tidak memahami lengan semesta bumi besar, jadi dia tidak terlalu percaya padanya. Jadi, dia memfokuskan semua perhatiannya pada hal ini jika terjadi kesalahan. Melihatnya, dia menemukan sesuatu yang aneh. Tujuh serangan tombak petir ungu semuanya pada saat yang sama, membombardir penghalang langit dan bumi di tanah, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengerti maksud tindakan Zhang Fan sebelumnya. Kekuatan Universal Sleeve yang diaktifkan Zhang Fan tidak dapat terus-menerus seperti serangan Purple Lightning Spear milik Deva Ancestor. Oleh karena itu, metode sebelumnya hanya menggabungkan tujuh serangan menjadi satu. Jika cara ini digunakan oleh orang lain, niscaya akan menjadi jalan menuju kematian dan akan ditertawakan. Namun, lain halnya jika digunakan oleh Zhang Fan. Kekuatan gabungan dari tujuh serangan meningkat secara eksponensial, yang merupakan hal yang baik bagi Zhang Leluhur. Begitu pula bagi Zhang Fan. Mengaktifkan kekuatan lengan semesta dengan seluruh kekuatannya, Zhang Fan memiliki keyakinan penuh bahwa ia dapat menghentikan semua serangan dengan kekuatan asal keluarga Xi sebagai perisai. Gemuruh. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Penghalang langit dan bumi yang dibentuk oleh keluarga Xi beriak. Seolah-olah tujuh tombak petir ungu telah dilemparkan ke dalam air yang tenang dan mendatangkan malapetaka. Pada saat ini, Zhang Fan terdiam, ekspresinya tenang, dan tidak ada petunjuk yang terlihat. Xu Tong menyaksikan adegan ini dengan gugup, karena ini adalah masalah hidup dan mati. Leluhur surgawi itu tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening, seolah-olah dia bingung. Meski kedengarannya lama sekali, serangan tombak petir umu itu hanya berlangsung sesaat. Ledakan. Gelombang kejut menyapu seperti badai yang menjungkir balikan dunia. Bahkan tubuh besar leluhur dewa pun terhempas. Raksasa kuno itu seperti semua yang ada di dunia telah hancur berkeping-keping dan tertiup angin. Seolah-olah telapak tangan raksasa telah menyapu dunia, dan semuanya menjadi jelas. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah Zhang Fan dan Xu Tong, yang ada di belakangnya. Wuss! Gelombang kejut dan angin kencang telah mengikis kekuatan yang tak terhentikan. Baru kemudian penghalang kuning di depan Zhang Fan berangsur-angsur memudar dan menjadi kosong. Serangan leluhur dewa, gelombang kejut, dan angin kencang, sama sekali tidak dapat menggerakkan penghalang itu. Tidak peduli berapa banyak riak yang ada, penghalang itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan sang dewa agung leluhur, yang pernah menjadi raksasa petir purba, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya, dan ekspresi berpikir terlihat di wajahnya. Kalau saja ini terjadi di waktu lain, Xu Tong pasti akan terkejut melihatnya. Lagipula, saat kesadaran leluhur dewa terbangun, kekuatannya akan menjadi lebih kuat dan dia akan dapat mengendalikannya dengan lebih mudah. Ini jelas bukan kabar baik. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia menatap bagian belakang sosok kecil di depannya dengan kaget. Placenta bumi. Langit dan bumi yang unik. Perlindungan bumi. Tiba-tiba, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Xu Tong. Pada saat itu, dia telah mengidentifikasi akar dari teknik Zhang Fan. Seberapa terkenalkah Placenta bumi besar di zaman dahulu? Bagaimanapun, Xu Tong adalah salah satu dari kelompok pertama yang memiliki bakat luar biasa setelah bencana besar. Hanya dengan sedikit waktu, ia dapat langsung mengenalinya. Kegembiraannya jauh melampaui ekspektasi Zhang Fan. Terutama di bagian akhir, saat Xu Tong mengucapkan kata-kata, penjaga bumi, jantungnya berdebar kencang, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Sekarang bukan saatnya. Zhang Fan sedikit mengernyit dan dengan paksa menahan keinginannya untuk bertanya. Xu Tong tersadar dari linglung sesaatnya dan melangkah maju untuk berdiri bahu-membahu dengan Zhang Fan, wajahnya penuh kewaspadaan. Orang yang diwaspadainya tentu saja adalah leluhur Deva, yang baru saja menstabilkan dirinya dari gelombang Ki yang bergejolak. Pada saat ini, wajah Celestial Primogenitor tiba-tiba memerah, dan ada benda-benda seperti mutiara perak yang tergantung di kulit kasarnya. Darah Darah leluhur Deva tidak jauh berbeda dengan leluhur Deva lainnya, jadi Zhang Fan dan Xu Tong dapat mengenalinya sekilas. Wajah leluhur Deva memerah dan kulitnya berdarah. Tentu saja, itu bukan disebabkan oleh serangan itu, tetapi oleh alam semesta lengan bumi besar. Menyadari hal ini, ekspresi Xu Tong melembut dan dia menoleh menatap Zhang Fan dengan kaget. Teman Zhang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia berhenti. Dia menoleh dan mendapati bahwa meskipun Zhang Fan tidak bergerak sama sekali, wajahnya agak pucat, dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Auranya berfluktuasi, dan jelas bahwa dia tidak terluka. Siapakah yang dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari raksasa purba dan keluar tanpa cedera? Setidaknya, tidak ada seorang pun di bawah puncak tahap transformasi dewa yang dapat melakukannya, apalagi Zhang Fan yang hanya berada di tahap jiwa baru lahir-akhir. Jika bukan karena kekuatan semesta lengan bumi besar, dia dan Xu Tong pasti sudah lama hancur lebur. Senior Xu Tong, di mana jalan keluarnya? Tepat saat mata Xu Tong berkilat khawatir, Zhang Fan yang selama ini bersikap tenang, tiba-tiba angkat bicara. Leluhur dewa di depannya jelas memiliki kekurangan, tetapi dilihat dari serangan mengejutkan tadi, setidaknya dalam aspek ini, dia berada pada kekuatan puncaknya dan tidak dapat dikalahkan. Kita hanya bisa bersembunyi untuk saat ini. Di bawah tatapan tajam Zhang Fan, Xu Tong sedikit linglung, tapi kemudian dia bereaksi dan berkata. Tepat di sini. Sebelum dia selesai bicara, dia mendorong dengan telapak tangannya. Di kejauhan, auman leluhur dewa yang dibalut dengan kekuatan guntur menutupi langit dan menutupi bumi. 1150. Di sini. Zhang Fan membalas dengan sebuah pertanyaan, hanya untuk melihat Xu Tong dengan santai mengulurkan telapak tangannya. Dimanapun angin kencang bertiup, awan-awan pun berhamburan, bagaikan ombak sungai Yangse, bergulung maju. Pukulan telapak tangan ini tidak terlalu kuat. Seperti belayan lembut, bahkan jika mengenai tanah yang sedikit lebih padat, tidak akan meninggalkan bekas yang dalam. Tetapi telapak tangan inilah yang menyebabkan pupil Zhang Fan mengecil, matanya bersinar. Melihat gelombang udara yang ditimbulkan oleh telapak tangan Xu Tong, dia menyadari bahwa langit dan bumi saat ini benar-benar berbeda dari sebelum dia menerima tombak petir ungu dari leluhur surgawi. Sebelumnya, di tengah panasnya pertempuran, Zhang Fan tidak menyadari perubahan di langit dan bumi. Xu Tong telah menyaksikan pertempuran itu, dan telah lama siap secara mental, jadi tidak aneh baginya untuk menyadari ketidaknormalan itu. Pada saat ini, kekosongan itu tidak lagi kosong, melainkan bagaikan bunga-bunga yang menghiasi dedaunan hijau, muncul banyak retakan sporadis menyerupai bintang dan bulan sabit. Sekilas, retakan kecil ini samar-samar terlihat dan tidak kentara. Namun, ketika diperhatikan lebih dekat, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Seluruh dunia bagaikan pecahan porselen yang direkatkan kembali. Ada kelengkapan yang rapuh di dalamnya. Kelengkapan yang rapuh ini tampak seperti dorongan lembut yang akan menghancurkan segalanya menjadi ketiadaan. Telapak tangan Xu Tong adalah dorongan krusial itu. Jadi begitulah adanya. Zhang Fan tiba-tiba mengerti, dan akhirnya mengerti alasan mengapa Xu Tong berkata bahwa leluhur surgawi harus dibangkitkan terlebih dahulu sebelum dia bisa meninggalkan dunia ini. Kebangkitan awal leluhur surgawi pasti telah menyerap sebagian besar kekuatan dunia, dan kemudian harus menanggung kehadiran kuat leluhur surgawi, seluruh ruang telah lama tidak mampu menanggung beban itu. Dengan kata lain, selama seseorang dapat menahan tiga serangan leluhur dewa, meninggalkan ruang ini akan menjadi tugas yang mudah. Bahkan jika seseorang tidak mendorongnya seperti yang dilakukan Xu Tong, setelah dua atau tiga tarikan napas, ruang itu secara alami akan hancur seperti cermin dan berhamburan menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya. Butuh waktu lama untuk menggambarkannya, tetapi itu hanya terjadi dalam sekejap. Tepat saat secerca pemahaman melintas di mata Zhang Fan, dengan suara, kaca, semua yang ada di depannya dengan cepat memudar, berubah, dan menghilang. Mati! Sang kepala suku dewa agung, yang masih agak jauh dari mereka berdua, dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Bebek yang dimasak itu akan terbang menjauh, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Sambil mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga, dia melangkah mendekat. Raungan leluhur dewa berubah menjadi angin kencang, seperti tangan tak terlihat raksasa yang mencoba mengguncang Zhang Fan dan Xu Tong dari langit. Pada saat yang sama, setiap langkah membawanya ratusan meter ke depan. Sebelum mereka berdua bisa memasuki celah terdekat, sang patriark dewa agung sudah dalam perjalanan. Huff! Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Dalam sepersekian detik, Zhang Fan membuat penilaian yang jelas tentang situasi tersebut. Ketika dia menyadari bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri begitu saja, kemarahan di matanya tampak terwujud. Jika dia tidak bisa menghindarinya, dia tidak akan takut untuk bertarung. Padahal, jika bukan karena ia tidak memiliki ki abadi dan tidak bisa menggunakan tubuh abadi sejati di bumi, Zhang Fan pasti sudah menggunakan tubuh abadi sejati di bumi untuk membunuh leluhur dewa raksasa purba itu. Tunggu! Tepat saat Zhang Fan hendak bergerak, Su Tong menarik lengannya. Hem! Senior Su Tong! Zhang Fan terkejut sesaat. Ia mengerutkan kening dan berbalik, lalu ia melihat ekspresi serius di wajah Su Tong telah menghilang. Yang menggantikannya adalah keterkejutan dan kegembiraan yang menyenangkan seolah-olah ia telah melihat mangsa. Dia menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Sekarang setelah dia sedikit tenang, dia menyadari apa masalahnya. Awalnya, leluhur dewa itu tampak seperti sedang melangkah lebar, tetapi kecepatannya semakin melambat. Kadang-kadang, ia melangkah dua atau tiga langkah sekaligus, tetapi ia bahkan tidak dapat mengimbangi satu langkah pun. Tubuhnya yang besar seperti gunung selebar tembok kota, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menari-nari seperti naga perak. Awalnya, dia mengira itu karena kekuatan sihirnya diaktifkan dan amarahnya membara. Namun, ketika dia melihat ekspresi heran di wajah leluhur dewa, tampaknya itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Simbol petir pada tubuh leluhur dewa, yang melambangkan raksasa petir, memudar seperti lilin yang tertiup angin. Seolah-olah mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka, atau sedang tertidur, menunggu datangnya hari. Au! Raungan buas meletus dari mulut sang dewa leluhur. Kesadaran raksasa kuno yang berangsur puli tampaknya telah menghilang, digantikan oleh naluri binatang buas. Ledakan. Ia menghentakkan kakinya dengan keras ke udara, meninggalkan jejak kaki raksasa. Kemudian, seolah ada daya hisap yang kuat, kakinya tidak dapat diangkat lagi. Di bawah tatapan heran Zhang Fan dan Sutong, leluhur dewa itu tampak terikat oleh tali yang tak terlihat. Dia berdiri di sana sendirian di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan Zhang Fan dan Sutong semakin dekat ke celah itu. Leluhur dewa itu telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh, tetapi dia tidak bisa melangkah maju. Pada saat ini, siapapun tahu bahwa ada sesuatu yang salah, apalagi seseorang seperti Zhang Fan yang telah melalui banyak pertempuran untuk waktu yang lama. Ada yang salah dengannya. Zhang Fan menghela nafas lega dan menarik kembali kekuatan spiritual yang telah dikerahkannya, kekuatan supernatural yang telah diaktifkannya, dan harta dharma yang telah dilepaskannya. Meskipun dia tidak takut berkelahi, dia tidak ingin melawan leluhur dewa saat ini. Sebenarnya, jika leluhur dewa dapat mempertahankan kondisi ini selama beberapa saat lagi, Zhang Fan tidak akan keberatan untuk bunuh diri saat ia terpuruk. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Sayangnya, surga tidak ingin raksasa kuno terakhir itu musnah begitu saja. Dalam sekejap mata, otot-otot leluhur dewa mulai gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ia menjadi semakin aktif. Jelaslah bahwa leluhur dewa tidak akan mampu mempertahankan kondisi ini dalam waktu lama. Ia dapat kembali normal kapan saja. Jika dia menyerang sekarang, kemungkinan besar dia akan kehilangan nasi yang digunakan untuk memancing ayam. Melihat ini, Zhang Fan hanya bisa melupakan pikiran ini. Saat Sutong memanggilnya dengan gugup, dia melangkah maju dan melangkah ke celah spasial terdekat. Tepat saat sosoknya menghilang ke dalam celah, sebuah raungan yang sangat tidak diinginkan datang dari belakangnya. Saat menoleh ke belakang, Zhang Fan melihat leluhur dewa itu melangkah maju lagi, kilat menyambar di tangannya, seakan-akan tombak petir ungu baru tengah terbentuk. Kecelakaan sebelumnya disebabkan oleh inkubasi yang tidak tuntas. Itu adalah cacat pada tubuh leluhur dewa, tetapi itu terjadi pada waktu yang tepat, sehingga Zhang Fan dan Sutong dapat memperoleh manfaat. Kini sang leluhur dewa telah kembali normal. Namun, semuanya sudah terlambat. Tanpa penundaan lebih lanjut, Zhang Fan berbalik dan memasuki celah spasial. Kamu, 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 tidak bisa, lari, lagi. Leluhur dewa itu mendongakkan kepalanya dan meraung. Amarah dan niat membunuhnya menyebabkan seluruh ruang dipenuhi dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti petir surgawi dari surga tertinggi yang menciptakan sangkar. Retakan spasial terdapat dalam kehampaan dan merupakan jenis celah khusus antara langit dan bumi. Kekosongan di balik celah spasial dapat mengarah ke alam luar yang sunyi-senyap atau dapat mengarah ke tepian ruang lain. Selama penghalang itu dihancurkan, dunia baru dapat dimasuki. Bisa jadi dunia fana, dunia roh, pecahan dunia orang abadi, atau alam luar kecil seperti dunia di antara awan. Apapun mungkin terjadi. Namun pada kenyataannya, tidak semudah itu. Dalam kekosongan celah spasial, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, sangat mudah untuk kehilangan arah. Mereka akan menjadi setitik debu yang mengambang di kehampaan, tidak dapat berdiri kokoh di tanah yang kokoh. Kemampuan karma seni pembunuh dewa kekacauan Zhang Fan, pengasingan, adalah membuang lawan ke dalam kehampaan. Hasilnya adalah kematian jika mereka tidak mati. Itu seperti avatar dewa iblis berlengan delapan yang masih mengambang di kehampaan. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang celah spasial yang dimasuki Zhang Fan dan Sutong. Jika itu adalah celah spasial biasa, Zhang Fan tidak akan berani memasukinya apapun yang terjadi. Namun, yang ada di depannya adalah masalah yang berbeda. Seperti yang dikatakan Sutong, dunia aneh di bawah mata awan ini awalnya tidak ada. Itu hanyalah ruang tertutup yang terbentuk oleh kelahiran placenta langit dan bumi serta sarang leluhur surgawi. Dalam keadaan seperti ini, memasuki celah semacam ini pasti akan mengarah ke dunia di antara awan. Tidak akan seperti tersesat tanpa mengetahui jalan kembali. Itu sudah cukup. Dengan pemikiran inilah Zhang Fan mengikuti Sutong ke dalam celah itu. Begitu dia masuk, dia menyadari bahwa dia berpikir terlalu sederhana. Tujuan Sutong jauh dari itu. Hampir pada saat mereka berdua melayang di kehampaan, sebuah lempengan awan putih salju muncul di tangan Sutong. Piring ini datar dan datar, dan diukir dengan pola yang rumit. Sekilas, tampak seperti lautan yang padat. Begitu lempeng awan ini muncul, kabut cair mengepul darinya, menyelimuti Sutong dan Zhang Fan. Ketika kabut ini mencapai tubuhnya dan melilitnya seperti tali, Zhang Fan secara naluri ingin melawan. Dengan kultivasinya, jika dia benar-benar berjuang, Ki Awan mungkin akan hancur dan dia tidak akan bisa mengembun lagi. Pada saat itu, Zhang Fan tiba-tiba mengerti alasan mengapa Sutong melakukan ini. Baru kemudian dia dengan paksa menekan keinginannya untuk berjuang dan menyaksikan situasi yang terjadi. Dalam sekejap, Ki Awan itu bagaikan jubah yang melilit tubuhnya. Dalam seluruh proses ini, lempengan awan di tangan Sutong menghilang, dan jubah setengah awan menyelimuti Sutong dan Zhang Fan. Setengahnya terikat ke dalam kehampaan seperti tali, dan menghilang seolah-olah melewati sesuatu. Memimpin. Dia ingin membawa kita ke mana? Zhang Fan diam-diam bingung, tetapi dia tidak banyak bicara di ruang kosong ini di mana bahkan kesadarannya terikat di dalam tubuhnya. Dia hanya diam mengikuti di belakang Sutong. Ekspresi Sutong juga agak gugup. Tangannya membentuk segel, dan dia bergumam tanpa bersuara. Jari-jarinya membentuk pedang dan menunjuk ke ujung lain dari tali Ki Awan. Ledakan. Tiba-tiba, ruang kosong itu bergetar, dan sebuah titik cahaya muncul entah dari mana. Titik itu perlahan membesar dan berubah menjadi sebuah pintu.